Sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi yang menjalankan ibadah puasa semoga ibadah Bapak pada hari ini dilancarkan sampai selesai Oke, saya akan mulai dengan biodata mungkin ini sekilas terkait saya, jadi pengalaman di OLMGES dari 2011 ke 2014 untuk manufacturing sebagai HSA Corporate Manager di salah satu perusahaan jadi satu tahun 2016, kemudian di medium high rise dan sampai saat ini di super tall, di 2015 hingga 2021 kebetulan bulan depan saya sudah berubah lagi dapat penempatan baru sebagai Facility Manager saat ini posisi saya sebagai SAE SSR Manager, jadi di Project Indonesia One, itu JO antara CCID dan AXED CCID ini salah satu kontraktor dari China yang membangun gedung-gedung pencakar langit di Timur Tengah seperti Dubai dan lain-lain, mereka adalah salah satu kontraktor spesialis bangunan tinggi Oke, untuk sertifikasi pelatihan AK3 Umum, AK3 Migas Ahli Muda AK3 Konstruksi dari Kemenaker dan PUPR Auditor SMK3 Bintek, SMK, PUPR TOT, Lead Auditor Cost Manager dan Business Sensor AIT dan lain-lainnya Oke, itu sekilas pengenalan terkait saya Oke, ini materi yang akan kita sampaikan, ada part 1, part 2 dan part 3 Nah, part 1 ini saya bedakan karena ini terkait dasar-dasar penggalian ya Nah, untuk part 2 kita bicara tentang Operation Control dimana kita sudah mulai masuk ke ranah project Nah, part 3 kita berbicara tentang HSA Management Apa aja sih kegiatan safety selama kegiatan-kegiatan project berlangsung kurang lebih pada saat tahap penggalian Nanti ada contoh project yang saya lakukan di 2018 ya ada foto-fotonya Oke, saya akan lanjut terkait latar belakang jadi memang yang sudah disebutkan sebelumnya konstruksi itu banyak-macam ya kejadiannya ini baru tahap penggalian belum tahap yang bangunannya naik ke atas atau tahap bangunan yang lebih kompleks nah, ini baru tahap penggaliannya saja nah, disini ada disebutkan pipa terbakar berarti ada pipa gas yang kena beko meldar kemudian ada listrik kemampadam nah, jadi kabel di bawah bawah tanah kena garuk beko nah, kemudian ada juga nih keracunan gas nah, memang dari bawah tanah ini ada sebanyak gas yang akan muncul nanti kita bahas juga gas-gas apa saja di bawah sana kemudian pada saat penggalian sumur tiga pekerja kehabisan nafas nah, ini biasanya kita sebut dengan confined space ya terkait confined space kemudian ini tanah longsor ini juga galian longsor ini biasanya kalau nggak soring biasanya terkait dengan sloping-nya kurang nah, yang terakhir ini terkait basement-nya nah, basement ini kita berbicara tentang retaining wall nah, ini topik-topik penyebab-penyebab utama terjadinya insiden oke, data 2011-2016 ada 130 30 kematian yang tercatat dalam penggalian ini yang tercatat kalau di Indonesia saya yakin banyak sekali kasus-kasus yang tidak tercatat ya gitu nah, ini yang disumbang oleh konstruksi swasta ini mungkin yang dilaporkan ke apa namanya BPJS ya atau Jamsostek nah, ini tadi macam-macam gas di bawah tanah yang tadi salah satu kasus free port ya ada gas metang LPG kuat minyak karbon monosite H2S hidrogen survive kemudian ada SO2 CO2 nah, ini gas-gas yang muncul dari dalam tanah saat penggalian dasar hukum kita ada undang-undang nomor 1 tahun 1970 di pasal 1-nya berkuasa menyebutkan tentang di dalam tanah ya, pasal 1 di pasal 2 menyebutkan tentang bahaya tertimbun tanah kejatuhan terjatuh atau terpilosok di pasal 4 syarat-syarat K3 ya apa aja dari perencanaan pembuatan pengangkutan pemasangan pembongkaran serta pemiliran itu aspek safety semua harus sudah dipertimbangkan kemudian di Permanakar 1980 tentang K3 Konstruksi Bangunan di pasal 67 ya ayat 1 menyebutkan bahwa pekerjaan harus menjamin tidak ada bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan tanah batu atau bahan lainnya kemudian pasal 2 pengaman penunjang di dalam lubang atau parit lubang atau parit ini kita sebut trenching ya pekerjaan trenching kemudian di pasal 3 harus dijamin pula keselamatan dari bahaya lainnya jadi kalau kita bahaya lainnya kita bisa sebut macam-macam ya ada bahaya kimia bahaya ergonomi mesin dan alat berat bahaya lifting bahaya confined space dan lain-lain nah bahaya-bahaya ini nanti akan kita sebutkan juga kita akan review juga selama proses itu berlangsung jadi tidak hanya fokus penggaliannya mungkin ada item lain yang menjadi reminding dari saya dan terakhir Kemen Kuterson bersama Menaker dan PU 174 ada terkait konstruksi bawah tanah kemudian ada terkait penggalian di pasal yang tujuh oke saya lanjut nah ini kita berbicara dengan OSA ya jadi ada ekspresi di standarnya 29 CFR 1926 sub part B itu berbicara khusus ke 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 yang dibentuk oleh penganggapan nanti jadi yang pertama di tabel 2 ini jenis-jenis tanah kategori tanah masyarakat nah ini deskripsinya kemudian ini kuat tekannya per square foot jadi per kaki persegi ya jadi untuk yang rock ini kalau untuk yang tipe A lebih dari 1,5 ton tapi mungkin dibatasnya di bawah karena dia mudah longsor masuk yang tipe B nah ini untuk slope ya slope ini artinya kemiringan tanah stable rock 90% artinya kalau kita gali ke bawah tidak perlu ada tanah yang dimiringkan 90% sudah 50 derajat sudah aman tipe A nah 3 per 4 banding 1 atau 53% eh 53 derajat itu B 45 derajat tipe C 34 derajat artinya lebih lantai lebih lantai oke saya akan lanjut ke karakteristik tanah yang tadi disebutkan ada jenis A jenis B jenis C jenis A itu kohesi dan kuat tekannya tinggi ya tadi sekitar 4 di bawah 4 ya dari 1,5 sampai 4 kemudian tipenya tanah liat lempung kemudian lempung berpasir cerdas nah ini contohnya seperti ini kemudian tipe B kohesif kuat tekannya sedang misalnya lumpur lempung pasir pasir lenau dan lain-lain ya ini contohnya dan tipe C tanah kohesif dengan kuat tekan renah tanahnya berbuktiran batu krakal pasir-pasir berlumpur dan tanah terlendam atau tidak stabil nah ini yang paling berbahaya yang tipe C tapi ada juga jenis A yang kita klasifikasikan turun ke jenis B karena 1. pecah-pecah 2. telah terganggu artinya pernah ada penggalian di situ otomatis ketika ada penggalian turun ke jenis B dan terpengaruh getaran dari lalu lintas alat berat nah jenis A bisa jadi turun ke jenis B nah ini contohnya ya sudah mulai retak-retak nah klasifikasi ini bisa dilihat dari perubahan warna tanah jadi lebih kering kurangnya vegetasi kemudian pada saat menggali ditemukan pipa atau ada struktur di bawahnya berarti tanahnya sudah tidak asli lagi sudah pernah digaruh sudah pernah dibongkar oke kadang-kadang dalam pekerjaan kita hanya menyepelekan oh ini keceng cuma gali tanah pak gak usah repot-repot lah nah bahayanya ini nih ya per satu kubik tanah per satu kubik kaki jadi ya satu kaki itu cuma 30 cm ya artinya 30 cm x 30 cm itu kubikalnya beratnya sekitar 50-63 sama dengan berat orang ya yang tubuhnya kecil sementara satu kubik meter 1 x 1 meter memiliki berat kurang lebih 1300 atau lebih ya nah ini setara dengan berat bobot mobil yang kecil artinya kalau ketiban tanah ukuran segini itu sama dengan kita ketimpa mobil gitu nah ini pun juga rata-rata hanya seluas meja kerja artinya meja 1 x 1 jadi gak besar nah bahaya-bahaya dalam penggalian ada terposok resiko terkubur lalu lintas kemudian apa namanya sesak nafas ya mengirup udara gas beracun terus ada getaran perlahatan alat berat jalur kabel tadi ada pipa gas kabel nah itu bisa mengganggu sistem publik kemudian ada terkumpulnya air jatuh dan jalan keluar jalan keluar dalam keadaan darurat nah ini yang bahaya jalan keluar ketika runtuh jalan keluar jalan keluar tertutup oke saya lanjut lagi ini ada kita bagi tiga ya secara umum ada fisika ada kimia ada biologis nah ini contoh-contoh kegiatannya orang hampir tenggelam ya karena air masuk di dalam tanah terlalu banyak sampai ada truk masuk juga atau mobil sedan masuk nah disini contoh menggaruk dan di bawah ada tipa gas langsung keluar nyala api nah yang sebelah kanan ini menggaruk kabel listrik di bawah tanah nah ini yang bahaya oke kita lanjut jadi faktor mempengaruhi kekuatan tanah itu terbagi atas dua ya yang satu jenis tanah sudah pasti tadi tipe A, B, C atau jenis batuan itu faktor utama ya kemudian ada juga stabilitas jadi stabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ada air erosi cuaca lembapan kedalaman galian sedut kemiringan kepadatan tanah dan bekas galian sebelumnya nah ini mempengaruhi kalau ada bekas galian sebelumnya berarti tanah itu sudah terbongkar dan menjadi tidak rapat untuk getaran sendiri ada beberapa macam sumber getaran ada lalu lintas kereta api ada operasi alat berat ada jackhammer pancang kemudian ada juga mesin pemadat nah ini contohnya ada beban alat berat dia bisa menekan tanah ke lokasi galian soaring pun juga tidak memadai jadi ada tiang-tiang menyangganya tapi di tengahnya kosong nah ini berbahaya juga kemudian ada hujan ada getaran alat berat kondisi tanah yang banyak kretak-kretak terus ada garis patahan termasuk tinggi air nah ini bisa rembes masuk ke dalam lokasi penggalian ini masih penggalian parit ya penggalian yang semacam saluran atau parit nah ini jenis longsoran jadi ada patahan di sini jadi sliding ini namanya zone exposure kemudian ada spoil pile slide nah ini hasil galian ditumpuk dan tumpah ke bawah ada juga dinding geser dindingnya melupas kemudian ada juga dinding tepi yang tengahnya ini amruk ke dalam dan dinding tepi berputar jadi begitu yang bawahnya hancur yang atasnya gantung pasti gak lama akan amruk dindingnya nah kelihatannya simpel tapi ini sudah banyak sekali makan korban ya untuk jenis-jenis longsoran seperti ini jadi kalau ada orang ketiban tanah itu kita agak susah memang kita mau gali pakai manual takut cangkul kita kena tangannya atau kena kepalanya kan itu berbahaya atau ketimbun dan kita butuh alat berat nah itu lebih beresiko lagi untuk penyelamatannya ya jadi usahakan pencegahannya dari awal sudah kita lakukan nah ini ada dua case ini ada satu orang pekerja meninggal ya karena tertimpa longsoran dari atas berarti kita masuknya di spoil pile slide jadi pada saat install pipa diameter sedang ketiban longsor dari atas dari tumpukan hasil galian di atas kemudian ada case kedua 4 orang mechanical contractor nah ini fatality juga kalau ini kita lihat casenya lebih ke slow in ya jadi ada tumpah ke dalam dari bening tepi mengelupas masuk ke arah galian gitu ini simpel tapi kalau kita tidak hati-hati akan makan korban nah ini proses longsoran tahap 1 mungkin di bawahnya sini ada stress akhirnya dia amruk duluan terutama biasanya ada air nah ini akan apa namanya duluan terkikis yang bawah setelah itu setelah bawahnya rusak yang tengahnya sudah mulai retak juga nanti ada akan ada retakan lapisan kedua dan selanjutnya ini akan amruk dan selanjutnya nanti retakan kedua juga akan amruk ke samping nanti contoh-contohnya kemudian selanjutnya ini yang kita perlu pelajari teknik dan persyaratan pelindungan bahaya longsoran pada pekerjaan galian dan saluran nah ini masih apa ya gali-galian kecil aja gali-galian kecil di pinggir jalan atau di pinggir bangunan nah ini ada bahaya terkelosok jadi pastikan semua galian itu tidak ada material atau material atau sisa-sisa galian yang di atas tempat galian nah itu harus dibeser lebih jauh dari tepi galian kemudian untuk dekat jalan umum wajib wajib diberikan bariket dengan pagar, railing atau penutup nah biasanya kalau di pinggir jalan memang perlu kita pasang lampu juga lampu sulang jadi mobil bisa wear oh disini ada batas penggalian kemudian untuk sas dan terongan ya jadi tugas engineer adalah memastikan perancangan tadi ketika kita berbicara regulasi dari tahap perancangan harus sudah ditentukan kita mau pakai apa jenis-jenis turap atau jenis-jenis soringan atau shielding yang dipasang sebagai pelindung sebelum pekerja masuk itu harus dipastikan bahwa kondisi lombang itu akan aman sekurang-kurangnya satu lampu kerja harus sudah berpengalaman dalam penggalian kemudian diperlukan satu orang untuk dilatih P3K nanti balik lagi kalau untuk P3K lihat dari regulasi ya beberapa orang butuh satu tim P3K untuk jalur akses pastikan ada pagar pelindung minimal setinggi 1 meter atau kita bilang railing ya di sepanjang keliling jalur saluran kemudian pastikan jalan akses ada rambu ada pengawas jadi jangan sampai pekerja yang tidak berwenang itu ya penasaran turun ke dalam lubang padahal itu lokasi berbahaya kemudian jalur akses ya nah ini harus bebas dari lumpur atau sampah artinya arah menuju pintu keluar kalau ada emergensi kalau ada apa namanya darurat nah itu harus bebas dari lumpur atau sampah dan sampai pada saat mau evakuasi malah susah orang kepleset orang licin gitu atau malah kesandung selanjutnya terkait penerangan kalau memang ada kerja malam wajib diberikan penerangan yang cukup sepanjang panel atau galian kemudian kalau ada penerangan otomatis kalau emergensi mati lampu nah harus ada sistem penerangan darurat kemudian apabila menggunakan bahan-bahan terbakar nah pastikan disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku kalau tidak ya tidak boleh gitu tidak boleh taruh di bawah nah kalau ada yang material terbakar sudah pasti perlu ada juga sistem kebakaran yang dipertimbangkan ya efektifnya seperti apa itu harus disediakan dimana tempat atau materi yang sudah terbakar itu akan dilakukan atau disimpan mungkin ada pekerja yang panas nah itu harus disiapkan juga aparnya gitu seperti itu oke untuk akses nah ini ada standar ya untuk kedalaman 1,2 atau lebih itu wajib harus ada tangganya 1,5 meter harus ada tangga dan tangga itu harus naik 1 meter nah ini per jarak 8 meter artinya kalau lebih dari jarak ini perlu ada 2 tangga misalnya jarak galiannya panjang nih berarti per 50 berarti artinya per 16 meter ya harus ada tangga lagi jadi orang pada saat evakuasi tidak terlalu jauh untuk mencapai anak tangga kemudian gambar sebelahnya nih tadi ya perlu ada railing di atasnya kemudian ini tadi apabila tidak pakai railing kita bisa bikin swapping seperti ini tapi pastikan semua material itu dijaga jaraknya dari tepi galian supaya tidak masuk ya terus kemudian pada saat pekerjaannya menggunakan shoring dan pelindung ini nah wajib ya jarak 1 meter karena daerah sini akan menjadi tekanan shoring ini hanya untuk menahan tanah kalau ada truck masuk di sini tekanannya akan bertambah takutnya si shoring ini apa namanya shielding ini tidak akan tahan bisa amruk jadi pastikan jaraknya sesuai dengan pengiringan minimal 45 derajat ini harus bebas dari alat berat ataupun material yang menambah tekanan dari tanah tersebut ini untuk pengalian buangnya ke samping sini ya jangan taruh di atasnya takutnya kalau ada hujan longsor masuk ke dalam juga oke ini kemudian sistem pelindungan kita ada 2 ada 3 ya ada sloping atau bracing kemudian ada sistem penopang sistem penopang ini ada kayu ada aluminium yang hidrolik kemudian ada sistem tirai kotak tirai baja nah ini yang contohnya nih shielding ya kotak tirai baja jadi 1 set langsung dimasukin ke dalam kalau ini yang sistem penopang ya soring ya nah ini jadi seperti ini dan ini sistem sloping sloping ini tidak perlu pakai pelindung seperti ini tapi cukup di buat kelandayan supaya tanah tersebut tidak amruk ke dalam gitu masing-masing ada kekurangan dan kebihan kalau yang tipe menyamping begini apabila kita punya lahan luas nah kita bisa gali tapi kalau kita berada di daerah perkotaan atau sebelah ada bangunan atau jalan mau mau kita harus sistem penahan tanah seperti ini soring atau shielding ini shielding namanya soring itu yang tiang-tiangnya menyamping tiang horizontal oke ini sistem perlindungan tadi ini terkait metode sloping tergantung tanahnya kalau tanah berbatu tadi bisa tegak lurus nanti selanjutnya tipe A tipe B tipe C nah masing-masing ada kelandainya sesuai dengan standar OSA tapi balik lagi untuk tipe kemiringan seperti ini nanti berdasarkan analisa dari engineering nah kita hanya cukup tahu aja oh seperti ini kemudian untuk keselamatan kalian tadi soring dan shielding jadi ada macam-macam tadi ada sistem penahan dari kayu ini nomor 1 nah ini model dari kayu ada juga dongkrak kulir semacam jack base tapi dari samping ini khusus untuk pengalian nanti ini diputar secara manual kekuatan secara manual kemudian ada juga tipe penopang hidrolik nah nanti pakai alat di jack hidrolik nanti dia akan menekan ke samping nanti kalau memang tekanannya sudah sesuai dia dupas ini ada spesialisnya khusus kemudian ada sistem spasing spasing yang nomor 4 ini jadi tidak semua ditutup rapat closing seat tapi open seat jadi lokasi-lokasi tertentu kemudian ada box ya ada box jadi satu box itu sudah satu set masuk nah ini contoh nih jadi sekali angkat tiang dan shieldingnya tidak terpisah sudah jadi satu box kemudian ada horizontal waler jadi ada seatnya di samping kemudian disini ada penguatnya dan balok dan kolomnya seperti ini ini tipe-tipe standar untuk soring dan shielding soring itu yang tiangnya shielding itu yang samping-sampingnya gitu atau kita bilang seat seat lembaran ada open seat ada close seat nanti kita bisa lihat oke ini untuk pengalian jadi kita sudah lihat ya mana yang standar mana yang tidak oke ini turatnya kita contoh ini open seat kemudian ada yang close seat nanti tergantung dari pertimbangan engineering ya mereka ada hitung-hitungan berdasarkan ketahanan tanah dan sistem yang dipakai nah seperti ini sudah jelas ya sangat berbahaya mungkin teman-teman sudah bisa analisa nih tipe tanahnya apa ini pasti kalau tidak B ya C artinya sangat mudah longsor ini kalau kita longsor ini waduh ini sama ketimpa material ya susah bergerak orang akan susah bergerak dan susah bernafas dalam waktu sekejang mungkin bisa kehilangan nyawa kalau gambar ini kita lihat juga sistem story-nya nggak standar ada yang miring nggak terpasang lengkap dan lokasinya pun juga di pinggir jalan artinya banyak getaran nah tidak ada pagar juga tidak ada bariket tidak ada rambu artinya mobil juga bisa bablas ke sini atau motor ini sangat berbahaya kondisi seperti ini kemudian ini terjadi timbunan jadi material galian dari atas turun ke bawah menimpa orang di pekerja di sebelahnya kecil-kecil aja tapi cukup berbahaya nah ini juga pekerjaannya kalau kita lihat tipe tanahnya ini pinggir pantai ya pasir nah ini kalau pasir ini harusnya sudah jauh lebih apa lebih canggih gitu penopangnya ya jadi ini sorry-nya hanya dengan scaffolding kalau scaffolding ini biasanya tahanannya 300 kilo jadi nggak mungkin untuk menahan tanah sebesar ini apalagi pasir gitu kemudian akses juga tertutup nah ini berbahaya nih kalau ada emergensi orang susah naiknya mungkin manjat-manjat scaffolding mungkin isunya pemikirnya di situ nah ini ada contohnya scaffoldingnya sudah mulai miring artinya titik bebannya sudah mulai meningkat di sini ada tekanan nah ini bahaya sekali apalagi di bawahnya ada air ini hanya menggunakan kriplek tipis ini tidak standar kalau ada pekerjaan seperti ini ya wajib di stop karena kalau sampai ada orang terkubur nah itu susah evakuasinya oke ini ada jenis-jenis tanah perkuatan tebing sisi galian jadi ada tanah lemkung ada tanah batu berpasir rumus padat semakin ke bawah semakin kuat lapisan batu cadas ini A ya tidak perlu ada turap penahan longsor sama sekali artinya kalau lapisan batu cadas kita gali udah itu udah aman sedikit bersemen atau pasir yang kompak ya jadi pasirnya lebih dekat nah opsinya nih bisa mungkin tidak perlu pakai turap tapi mungkin perlu juga ya tergantung kalau kondisi sidenya dan selanjutnya ya sisanya yang ini wajib semua harus ada turap dan close seat artinya seat lembaran pantelnya tertutup semua di samping gitu cuma ada beberapa yang boleh open seat yaitu lembung keras kedalamannya juga tidak terlalu jalan 1,6 sampai 4,6 kemudian yang sedikit bersemen tadi kalau udah lebih dari atas di atas 4 meter ya 4,6 ke atas itu udah wajib pakai yang apa namanya shoringan sampingnya oke oke saya lanjut ini bisa dibaca nanti nah ini solusi pencegah longsoran pada area terbuka jadi kalau memang kita punya area luas di alam terbuka tidak ada bangunan tidak ada loritas kita bisa menerapkan sistem pelandaian ini ini jauh lebih aman sebenarnya dan secara close juga lebih rendah karena hanya menggali saja ke samping nah untuk tanah bagus 1 banding 1 jadi 1 meter ke atas 1 meter ke samping nah itu masih bisa aman untuk tanah sedang ini memang benar-benar 1 banding 1 nah untuk tanah jelek yang berpasir bad soil ya 1 meter ke sampingnya 3 meter artinya apa kalau ada runtuhan jauh lebih aman pekerja masih selamat dari bahaya longsoran tertimbun apabila terjadi kondisi yang gini oke saya lanjut lagi nah ini tadi solusi longsoran ya jadi kalau memang lokasinya sempit area terbatas memang kita harus pakai penahan seperti ini bisa juga kita pakai juga ada swoopingnya sedikit gitu nah ini ya tadi ya tipe hidrolik ini open sheet ini close sheet semua tertutup ini yang kayu nah ini yang box tilt tadi ya langsung nah semua harus ada akses tangga minimal 1 meter ini aja persyaratan safety yang kita perhitungkan tadi jarak antar tangga 8 meter 16 meter kalau panjang ini standar perkuatan dinding tepi saluran nah ini untuk wood jadi yang paling kecil yang paling rendah jadi ini kedalaman galian ini kondisi tananya ini partikelnya panel panel vertikal atau turatnya upright stringers ini baloknya bracing ini untuk perkuatan samping kanan kirinya yang horizontal ini lembar galian ini jarak masingum bracingnya kurang lebih seperti ini identifikasinya ini cross space ini spacing atau open sheet jadi gak ditutup semuanya kalau ini yang close sheet ada yang open sheet ini cross pressing ada horizontal ada vertical yang cross press ini horizontal ini yang vertical oke selanjut lagi untuk bias selanjutnya penggalian yaitu compliance space oke ini di OSA CFR 1910 146 jadi ini adalah compliance space jadi kalau kita berbicara compliance space itu secara regulasi di cap cap dirjen dinawas ada petugas utama ada petugas madia madia ini pengawas di depan area lubang yang petugas utama ini yang masuk ke dalam nanti sertifikasi by BNSP ada validasi selama 3 tahun jadi compliance space adalah ruang besar untuk bentuk sederhana yang dapat dimasuki orang untuk melakukan bekerja pekerjaan tapi ruangan itu bukan untuk ditempati secara permanen artinya isinya untuk material atau chemical atau untuk unit proses lainnya dan tidak boleh dimasuki secara sembarangan tanpa izin nah ini contoh-contoh kegiatan compliance space ada tangki buat tanah ada main hole boiler tumpu peluburan ada selokan buat tanah silo pipa penggalian terongan penggalian lubang penggalian sumur kalau di construction kita ada pekerjaan reservoir SWP ada pekerjaan reservoir STP sewage water treatment plan kemudian ada ground tank juga ada raw water tank juga RGWT RWT ada WTP ada sunfeed ada feed lift terus ada juga pekerjaan top-down construction nah ini biasa yang lokasi-lokasi fasilitas bangunan yang berada di bawah tanah memang untuk penampungan oke selanjut lagi nah ini terkait udaranya yang harus diperhatikan jadi tekanan udara baik buruk dan mematikan biasanya level-level atas ini udaranya masih bagus tapi yang udara buruk itu memang berat jenisnya lebih tinggi ya lebih berat ini contohnya hidrogen 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 mungkin masih bisa karena dia ringan dia masih bisa sampai roof tapi karbon dioksida dia merata nah karbon eh sorry karbon monoksida ya ini CO CO ini yang sampai lantai dan sepinggang CO ini kalau masuk ke dalam paru-par kita dia mengikat oksigen jadi oksigen tidak masuk dia yang masuk nah oksigen ini merata juga nah ini sulfur dioksid ini di lantai dia lebih rendah ini sangat-sangat beracun nah sebelum masuk ruangan kompanis pers memang harus pakai pengecekan gas detektor nah Pak ini kan gas detektornya seperti ini bisa juga ini diikat tali terus diturunkan ke dalam lubang nanti di dalam bumi begitu kita akan kelihatan kategorinya apa apakah metan H2S atau CO ya gitu atau bisa juga pakai model gas detektor yang prop atau ke dalam dollar nah mungkin itu jauh lebih mahal nanti tergantung budgetnya oke kita lanjut terkait compliance space tadi kekurangan oksigen jadi level oksigen 19,5 sampai 23% konsentrasi oksigennya lebih dari itu lebih dari 2-3 resiko meledak jangan masuk lebih kurang dari itu kurang dari 19,5 resiko kesulitan bernafas jangan masuk jadi ini ada levelnya kalau semakin turun semakin turun 8 menit sampai lebih dari 8 menit yaudah resiko 100% fatal kalau kita kekurangan oksigen lebih rendah lagi 4-6% di udara resikonya langsung koma dalam 40 detik dan langsung kejang dan lewas ini masih ada 8 menit ini 40 detik aja udah kita kekurangan oksigen bisa lewat oke lanjut gas beracun ya jadi ada definisinya ada PPM ada persen volume TLV TWA still nih bisa dipelajari sendiri nanti kita lanjut biar tepat H2S ya jadi gas yang sangat beracun tidak berwarna lebih berat daripada oksigen berbau seperti telur busuk nah ini paparannya masih rendah tapi ketika paparan tinggi itu malah merusak indera kita indera penciman jadi kadang-kadang kita mikir oh udah tidak ada H2S nya padahal konsentrasi lagi tinggi nah itu berbahaya sekali bersifat korosif dan mudah meledak nah ini bisa dideteksi dengan gas detektor nanti kalau kita lihat lagi gas detektor nah disini ada H2S nih laporan PPM nya gitu oke kita lanjut nah dampak dari H2S ya pada tingkat PPM tinggi nih 200-300 merusak peradangan calur kemafasan 500 tidak sadar dan kemungkinan fatal dalam 1 jam kalau tidak diselamatkan 700-1000 langsung tidak sadar dan kemampasan tertentu atau lewas artinya di udara itu oksigennya kurang lebih banyak persen H2S nya jadi kalau kita cimbawa busuk di lubang segera kita cari lokasi tinggi dulu dan cari gas detektor takutnya kita pikir sudah hilang ternyata indera penciman kita sudah mati karena PPM nya semakin tinggi kemudian ada karbon monoksid sama ini juga meningkat oksigen ini level PPM nya ini bahaya ya mual atau bingung kejang dan tidak sadarkan diri atau fatal gitu di atas kalau 30 masih bisa diizinkan tapi ketika 200 ini sudah mulai bahaya nanti kalau 30 itu TWA TWA itu kalau kita lihat tadi level maksimum yang diizinkan 8 jam sehari 5 hari seminggu kalau still itu berarti harus cepat-cepat hanya 15 menit dalam 4 periode per hari artinya ini kita masuk ke administrasi kontrol jam kerja atau sip kerja yang lebih aman memang harus pakai APD karbon dioksida kemudian ada yang namanya gas muda terbakar ada 4 metan hidrogen acetylene propen atau uap minyak ini ada yang namanya LL ada yang namanya UL ini kalau kita bahasakan agak rumit kita lihat aja di sini jadi UL itu batas maksimum LL itu batas terendah kurang dari situ tidak akan tidak akan berbahaya tidak akan berendah tapi antara 5 sampai 15 itu beresiko pasti ini alarm di gas defect terbunyi kalau 15 ke atas terlalu tinggi kurang oksigen dia cahaya 4 ini tidak akan terjadi perendahkan nah ini ciri-cirinya tidak terlihat lebih ringan dari udara terus TLV tidak terbatas bila ada cukup oksigen dapat meledak pada volume 5 sampai 15% jadi gas yang muda meledak juga bisa beracun jadi kita tidak bisa melihat dari LL oke nah untuk pipeline space pastikan ya kita periksa lagi peraturan perusahaan kenali semua lokasi-lokasi confined space itu yang penting pastikan kemungkinan bahayanya yang dihadapi tutup dan beri tanda yang jelas di area tersebut artinya untuk confined space ini kita perlu mapping khusus dan berikan tanda di peta dan kita di pintu lubangnya kita kasih rambu juga dilarang masuk dan semua peraturan ya dan pada saat akan bekerja pastikan izin bekerja dibuat dan dijelaskan kemudian patuhi semua peraturan untuk administrasi pilih peralatan diperlukan yang standar dan untuk kondisi darurat mungkin body harness tripod dan lain-lain ya pastikan Anda juga memiliki izin kerja pastikan apa yang harus dilakukan pada saat kondisi darurat sudah dijelaskan ke pekerja dan wajib training nah kalau kita bilang training tadi terkait sertifikasi ada madye dan utama di awal tadi kemudian untuk prosedur keselamatan tes semua kondisi bahaya terutama udara masukkan prop lewat akses ventilasi buka akses tes ulang nah tapi kita posisi tetap di luar pada saat pengetesan nah tes semua area bila ada gas atau berbahaya nah ini pastikan ventilasi ada bersihkan area kemudian kita lakukan tes ulang biasanya kita pasang blower dulu kita putari blower ada yang narik ada yang masuk exhaust dan in-house nya jadi untuk menyerap semua apa namanya gas-gas di dalamnya nah ini ada SCBA SCBA itu atau breathing aparatus self-breathing aparatus ini ada kapasitas pemakaian total pemakaiannya 30 menit nah biasanya ada spare 10 menit jadi pemakaian kerja hanya 20 menit 10 menit ini untuk orang evakuasi keluar dari lokasi kerja ada jalan jadi jangan sampai kerja di dalam 30 menit pas habis nah itu bahaya untuk kembalinya susah kemudian ini namanya airline system jadi ini sistem pekerjaannya lebih lama jadi orang pakai fast mesh juga ada LDV nya juga low demand part nya tapi dia pakai selang modelnya nah di luar ini ada tabung oksigen nah ini bisa diganti-ganti kalau ketika sudah habis ada petugas yang mengganti tabung oksigen untuk masuk jadi suplai kita di dalam itu tetap berjalan kita dapat bekerja sejauh 80 meter kemudian juga dapat dibunuhkan dengan telekomunikasi sistem nah mungkin yang baru juga ada yang sistem pompa seperti ini jadi kita tidak perlu ganti-ganti tabung tapi sudah ada pompa udaranya nanti akan suplai terus ke dalam seperti itu ini LDV ya yang depan sini kalau di main sistem ventilasi jadi ada suplai ventilasi jadi pompanya hanya untuk masukin udara nanti dia keluar sendiri ini manhole ya manhole atau pendekadilasinya ini juga sistem ductingnya dia akan masuk berputar nanti keluar sendiri ada juga dual mechanism jadi ada pompa untuk masukin ada pompa untuk menghisap ada juga pompa yang khusus menghisap saja udara nanti udara masuknya otomatis masuk sendiri selama dia terhisap nah ini pertimbangan ini semua berdasarkan dari engineer ya engineering mereka mau pilih metode yang mana alasannya apa kemudian kebentukannya mungkin ada secara budget juga mereka pertimbangannya itu nanti dari management kemudian lubang masuk gorong-gorong nah ini perlu pelatihan khusus ya jadi kita masuk ke gorong-gorong dan gorong-gorong tidak tertutup nah ini baharia bisa masuk gas toksik atau eksplosif nah dapat berubah setiap saat mungkin disini ada lubang-lubang ada lubang-lubang nah ini pastikan kita lakukan loto ya lock out jadi tidak ada mesin yang jalan memasukkan sesuatu atau memasukkan gas terus lubang masuk biasanya terdapat pada area umum jadi pastikan ada pemberian tanda ya dikasih tanda dilarang masuk terus area berbahaya dan lain-lain supaya orang kita masuk ke dalam lokasi complex space tersebut oke kita lanjut tadi jadi secara umum ada identifikasinya ya ada tebing longsor ada galian rutul akses licin jatuh terprosok gas beracung tenggelam hanyut terisolasi atau gelap tertimpa alap tersenggar listrik gas terbakar nah ini pengendalian risikonya ada sistem dinding turap yang tadi shoring dan shielding apa sorry apa namanya sloping ada galian runtuh ada shoring dan shielding atau sloping juga kemudian ada akses licin tangga dengan handrail kalau memang akses licin dan curang terus terprosok bariket terus terhidup gas beracun ukur gas pastikan tadi ventilasi berfungsi dan SCBM untuk emergensi kita siapkan yang gelam atau handrail ada bariket atau kita pompa tapi kalau untuk proyek besar itu biasanya namanya proses dewatering kalau untuk penggalian kecil tidak perlu dewatering karena dewatering ini butuh izin ya butuh izin dari dinas tempat paling kalau memang lombang galiannya banjir ya kita pompa aja airnya keluar terisolasi gelap berarti alat komunikasi dan pendalangan terkipa alat filler clearance area minimal 1 meter dari peti galian terus dengan listrik mungkin kita gunakan APD yang isolatif lampu dan kabel pakai standingan jadi lampu dan kabel itu tidak menyentuh tanah gas terbakar tadi ada pengukuran gas pengukuran exhaust pan kemudian ada apar kita siapkan pada saat rencana ketiga apa saja yang harus kita pertimbangan satu jenis tanah yang akan digali tadi kondisi kelembapan tanah apakah tanah itu pernah digali atau bekas timunan ini sudah pasti klasifikasinya B atau C kemudian seberapa banyak pengukuran galian yang akan dilakukan berapa lama akan dibiarkan terbuka cuacanya jenis alat kemudian apakah dekat struktur yang ada terus apakah dekat lalu lintas apakah sumber getarannya sudah diidentifikasi juga apakah air merupakan masalah jenis penopang dan satu lagi apakah instalasi ada di buatan itu itu kita harus assessment semua kemudian berapa kedalaman kondisi udara dan ketersediaan akses ini yang akan menjadi pertimbangan kita saat melakukan pengalian nah untuk utilitas di bawah ada kabel atau saluran pump atau pipan gas nah itu biasanya kita berkomunikasi dengan pihak pemilik utilitas tersebut nanti mereka akan datang melakukan pengecekan dan melakukan apa namanya koordinasi lah ya dengan tim operation atau engineering tapi kalau memang kita periksa sendiri juga bisa ada alatnya namanya fluke atau digi cap jadi semacam cable locator atau undergulung locator nanti ketika ada jalan kelihatan nih di bawah ini ada utilitas apa aja ini salah satu apa namanya kalau memang kita tidak bisa hubungi atau orang PLA ini juga aduh saya lupa ya dimana ya kita pakai gunakan ini kalau gak salah harga sekitar 15 juta ya tapi kalau terjadi sesuatu ya dampaknya lebih parah ya tadi identifikasi berbagai macam ya identifikasi bahaya pekerjaannya identifikasi petugas yang berkompeten identifikasi metode atau pengendalian bahaya yang sesuai susun prosedur tertulis dan pastikan pelatihan serta rekaman ya dokumen pelatihan itu harus kita siapkan oke saya lanjut lagi nah ini masuk ke level project ya jadi operational control jadi excavation penggalian dan chromework atau pekerjaan tanah biasanya ada beberapa tahapan nih sebelum pekerjaan tanah ada yang namanya penyelidikan profil tanah biasanya dilakukan borehole tes tanah sampai kedalaman sekian meter nanti ditarik sampelnya nanti keluar data analisis labnya dan penyelidikan tanah dari eksistim lokasi permukaan konturnya nanti setelah itu baru persiapan tanah atau perbaikan tanah tahap selanjutnya setelah tanah sudah ready sudah disiapkan baru mulai pekerjaan modasi nah setelah pengasang modasi kita perlu juga nih kira-kira pengamanannya apa aja metode of repenning struktur pemilihan dinding penahan tanah nanti setelah penahan tanah semua sudah terpasang baru kita mulai menggali nanti penggalian kita lihat lagi stabilitas tanah konstruksi dinding cut and wall jadi yang nomor 4 ini kita cek lagi ada bocor-bocor atau enggak selama penggalian terus konstruksi tahanan lateral apakah repenning ini kita perlu support lagi pasang penjaga-penjaga perkuatan dari dalam kemudian persyaratan ketiga terus pengaturan galian ada daywatering terus sistem pembuangan tanah spoiler removal dan metode konstruksi metode konstruksi ini juga berpengaruh untuk penggalian karena ini sangat berpengaruh apakah mau digali dulu sampai dasar atau step by step dari atas gali cor-gali cor oke kita lihat satu-satu ya ini penyelidikan profil tanah ya tadi jadi tujuannya ini data tanah tadi ini hasil lab untuk melihat kondisi tanah termasuk mencari kedalaman lapisan tanah keras artinya untuk nanti memprediksi kita pasang tiang panjang berapa meter ke bawah gitu jadi untuk dudukan tiang panjang di lapisan tanah keras nah kalau disini kita sudah tidak bisa lagi lihat tipe A tipe B tipe C karena tanahnya lebih kompleks berdasarkan karakteristik projek ya kalau pembangunan projek jalan pasti lokasi akan panjang mungkin disini sekian meter tipe A sekian meter tipe B sekian meter tipe C jadi jauh lebih kompleks kalau bangunan tergantung dari luas lahan dan tingkat kedalaman lapisan nah dari sini aja dikelihatkan setiap lapisan itu karakteristik tanah berbeda-beda ya pasir batu 10-11 meter pasir padat dan sedang 11-12 meter ini umumnya di daerah Indonesia oke kita lanjut nah setelah kita menyediki profil tanah perlu ada persiapan yaitu kita sebut dengan perbaikan tanah ya dilakukan bisa dilakukan secara mekanis contoh pemadatan dangkal pemadatan dangkal dengan roller ya ada smooth weller untuk meratakan pengumurkan tanah dasar dengan tekanan rendah terus ini juga ada sistem keninding ada juga sip folder rod jadi cocok untuk tanah lempung atau tanah belano sip folder rod ini rollernya ada coakan-coakannya nanti kita bisa lihat ada juga dengan remer kita jatuhkan berat supaya tanah itu apa namanya padat ada juga dengan sistem vibrator ya rollernya kurang lebih sama tapi ada penggetarnya ada smooth vibrator ada vibrator pneumatik ada vibrator roller nah ini masing-masing peruntukannya terhadap lokasi tanah oke ini kita lihat talat-alatnya jadi smooth wheel roller pneumatik ini yang pakai ban ini kayak tadi model pemiding remesang nah ini ini si folder tadi yang ada total-total ini nah si folder cocok untuk tanah lempung atau belano ada vibrator longer ada vibrator pneumatik sama seperti ini cuma ini ada getarannya kemudian ada smooth drum vibrator juga oke kalau kita lihat ini berarti kita ngomongin alat berat alat berat biasanya sudah pasti si yo silo ya itu wajib nah ini contohnya ini kebetulan project kita dengan orang asing ya jadi waktu itu saya menjelaskannya pakai bahasa Inggris mechanical transport ya ini alat angkut ini alat angkat angkat itu kayak angkut itu kayak folklift ya handlift excavator beko loader doser traktor nah ini pakai silo dari bisnaker satu tahun kemudian ada mechanical lifting ya keren macam-macam keren ini juga dari bisnaker lifting gears juga certificate dari pjk3 satu tahun untuk mechanical transport personil jadi orangnya nanti ada macam-macam ada si yo kalau excavator dan lain-lain ini non-class si yo masa berlaku si onya 5 tahun folklift lift truck dan lain-lain ini ada dua ada yang klasifikasi 15 ton ada yang di atas 15 ton dia dari kemenaker 5 tahun jadi kalau silo peralatan itu oleh bisnaker nah kalau si yo oleh kemenaker jangan sampai nanti ada si yo-nya dari bisnaker nah itu harusnya dari kemenaker kalau ini kan setiap kita pindah alat dari satu lokasi ke lokasi itu dinas tersempot harus mengetahui dan mereka harus mengecek apakah alat tersebut layak pakai atau tidak di lokasi pengawasannya tapi kalau untuk operator sudah langsung dari kemenaker oke ini lanjutnya untuk mekanik non-lifting jadi untuk keren juga ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 masih-masih 5 tahun piling keren hidrolik dan lain-lain ini non-kelas terus ada training rigger ada teknisi yang 5 tahun 5 tahun ini untuk elektrikalnya genset genset itu yang di atas 25 sampai 200 itu dari SDM kalau 200 kapaya surat izin operasi SFO dan IO selama 5 tahun oke ini kita skip aja biar cepat nah tadi secara mekanis kemudian ada perbaikan secara hidrolis pengurangan tekanan pori untuk mendapatkan kepadatan yang optimal nah bisa jadi tanahnya ditimbun tanah ditimbun lagi ada day watering juga nomor 4 semua pari mengurangi air kemudian ada namanya vertical drain setiang-tiang pasir nanti tiang pasir itu akan menyerap air dia mengeluarkan air ke atas terus ada juga perbaikan secara fisik dengan semen atau kapur nah mungkin perkerasan sementara sebelum dicor tanah etrolbek ada yang namanya link concrete jadi jauh lebih rata baru dipasang backisting nanti ada contohnya di lapangan kemudian ada dengan inklusi atau perkuatan jadi dengan geotextil atau angkur reinforcement jadi semacam gerung angkur ya geotextil dipasang apa namanya reinforcement nanti ada contohnya juga kemudian menggunakan bahan ringan atau FOS block nah ini digunakan geofoam ini biasa digunakan pada proyek-proyek jalan oke kita lanjut lagi untuk fondasi nah ini fondasi ada fondasi dangkal ya jadi batu kali fondasi setapak nah ini fondasi yang paling ringan materialnya hanya pasir krikil terus ada batu kali semen nah disini kita ngomongin bahaya lainnya yaitu semen nah semen ini biasanya mengandung silika ya jadi partikel yang dapat membuat batuk ya dan membuat luka pada jaringan di dalam paru-paru dan bisa jadi meningkatkan resiko kanker paru-paru atau silikosis jadi untuk material semen ini pastikan semua tim lapangan menggunakan masker nah secara regulasi kemen 187 pasal 6 ngomongin berbicara tentang MSDS jadi dimana ada lokasi bahan kimia disitu wajib kita tempekan MSDS dan rambunya gitu jadi setiap pekerja memiliki informasi kalau ada yang nakal tidak pakai masker panggil pak yuk kita lihat MSDS nya sama-sama ini wajib loh pak ya resikonya ini nah ini kita bisa jelaskan langsung ini gudangnya juga nah untuk permen LH nomor 3 ngomongin simbol-simbolnya karena tadi kita ada bahaya kanker maka karsinosik karsinogenik yang mutasi itu wajib kita tempel juga bahayanya gambar bahan peracun kita tempel juga di pintu-pintu penyimpanan kemudian PP1 nomor 60 yaitu bekas kemasan B3 nah itu tidak boleh dibuang sembarang kita kumpul gitu nanti kita angkut ke apa namanya pengangkut khusus gitu untuk nanti lanjutnya dibuang keluar nah permen LH nomor 14 berbicara tentang simbol dari limbah jadi ada dua ada bahannya simbol bahan ada simbol limbah adanya simbol limbah beracun tidak ada simbol limbah untuk karsigenik karsigenik oke kita lanjut lagi terkait semen tadi yang masih semen nah ini ada bahaya ergonomi gimana sih cara mengangkat semen nah ini kita coba cek sama-sama follow these six simple steps one place your feet apart with the leading foot comfortably in front of the other both pointing in the direction that you're going to walk this will prevent twisting through your back two relax your knees they should be bent and flex flexibul three straighten your back four bending down grip the load firmly five assess the weight of the load before attempting to lift if it feels too heavy get something or somebody to help you start by lifting the load closer to the body six then complete the lift in one continuous and controlled movement keeping your back straight head up and chin in having lifted the load correctly it's important to keep it close to your body at all times and when you come to placing the load don't reach upwards stretching this way puts a lot of stress on your back if your cycles allow use a step up or similar device to get yourself and the load up to the required height also don't twist with the load when placing it again this puts a lot of stress on your back position yourself so that you can place the load in front of you and preferably at waist level jadi jelas jadi pada saat mengangkatan pastikan tulang belakang kita lurus dan pada saat mengangkat jangan melakukan twisting atau berputaran jadi pastikan kita menghadap ke arah yang benar maju satu kaki baru kita taruh dan sampai pada saat angkat tulang belakang kita muter nah mungkin pada saat pengangkatan semen ya kita perlu pakai ala juga troli jadi untuk supaya satu lebih cepat kedua juga pekerja sehat ya ini semua dijelaskan dalam permenangan nomor 5 dari walang belas pasal 23 tentang manual handling oke saya lanjut lagi tadi fondasi dangkal ya ini sekarang fondasi dalam nah ada fondasi panjang ada fondasi board pile ada metode frank pile nah ini frank pile ini di board tapi dia enak dia langsung ada bucket core langsung ke dalam ini panjang ini panjang sudah jadi tinggal ditanam kalau ini dibor baru disemen ke dalam kurang lebih hampir sama dengan frank pile oke untuk metode panjang ada drop hammer ada steam hammer diesel hammer vibrator hammer panjang hidrolik ya ini ABC ya ini panjang drop jatuhin palu dari atas lembab steam hammer nah ini yang B ini mungkin digunakan di Eropa ya di tempat-tempat dingin untuk panjang steam hammer kemudian ada diesel hammer nah yang berasat-berasat ini keluar asatnya ini diesel vibrator hammer nah ini ini untuk biasa untuk pemasangan apa namanya pile sheet apa namanya beton concrete sheet atau steel sheet nah ini pakai vibrator dan yang lebih lebih apa lebih baik apa ya lebih laku ya sekarang itu panjang yang hidrolik jadi secara hidrolik tidak bising karena dia tidak ada kukulan sama sekali dan geteranya rendah karena menggunakan hidrolik ini sekarang umum di kota-kota oke lanjutnya kita masuk ke nomor 4 ya method of retaining jadi dinding penahan supaya mencegah longsor kalau yang tadi kita pakai shoring dan shielding nah ini udah open cut ini ini lebih kompleks open cut juga ini hampir sama dia menggunakan swoopingan nah ini ada contohnya sudah dihitung sama engineeringnya udah ada standarnya jadi swooping gali swooping gali gitu nah ini lampir swooping kurang lebih hampir sama kayak tadi kelas A kelas B kelas C seperti sekian nah ini ada dari OSA kita bisa melakukan 3 tes sederhana untuk mengetahui apakah dia kategori A, B, C ada plastisi tes yang ini eh sorry plastisi itu yang ini kalau dia ngumpul berarti A kalau yang lainnya agak ngembar kalau yang menyebar gini ada pasti kelas C tanpa penetrasi tes kita pakai jari ya tipe A pasti seperti ini tipe B agak masuk tipe C pasti jari kita masuk si jari jempol itu masuk seluruh ke dalam apa namanya mana dan terakhir yang mungkin lebih efisien penetral tes jadi kita bisa tes tekanannya langsung oke ini simple selain kita menggunakan metode lab nah kemudian ada yang namanya soil nailing nah menggunakan shoot script atau biotextil nah tadi yang kita gunakan gurun angkur sebelumnya sudah dibahas di pembaikan atau persiapan tanah seperti ini nanti ada gurun angkur ditanam nah ini mungkin untuk yang medium ya penggalian yang tidak terlalu dalam tapi luas besar jadi kita gali baru kita pasang penahan baru kita mulai gali lagi baru pasang penahan nah selanjutnya seed file ada seed file ada steel seed file tadi yang gunakan apa namanya vibrator tadi ya pasang dulu penahannya baru kita bisa gali sisi sebelah sini jadi ini sistemnya semua pasang penahan baru kita bisa melakukan penggalian gitu ini campanya ya ini pekerjaan smartphone kita lanjut soldier file sama juga tadi sistemnya pasang dulu kemudian baru kita gali nah ini yang benton light nah ini seperti ini tampaknya oke ada yang namanya second file nah second file itu file nya di selang-seling ada file primer ada file sekundari file primer ini file yang dipasang pertama kali dia biasanya betul-betul rendah dan itu untuk memudahkan pada saat pengeboran dan pengikisan nanti baru dimasukin secondary file nya oke nanti ada dua unreinforcement primary file jadi primary nya tidak ada tulangannya ada juga reinforcement ada tulangannya tapi hanya di tengah-tengah saja nanti ya ini metode ini tergantung dari hasil analisa dari engineering dan berdasarkan kondisi tanah atau berdasarkan kondisi lokasi ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari segi desain nah ini yang namanya strutting ya perkuatan dari dalam nanti kita bahas nah untuk second file ini agak rumit karena pada saat pembuatannya pertama kita bikin dulu nih guide wall nya setelah bikin guide wall nya dicor nah setelah itu dibuka nanti kelihatan ya bentuk-bentuk jalur yang akan dipasang panjangnya nanti mulai pemasangan mulai dari yang primer dulu baru nanti masuk yang sekunder nah sekunder itu yang ada tulangannya kalau kita lihat ini berarti panjang primer ini panjang sekunder yang ada besi-besinya ya nah seperti ini contohnya jadi dibuatnya selang-seling tidak sekaligus oke kita lanjut lagi nah ini tadi case yang primary yang duluan dipasang nanti selanjutnya case yang secondary yang ada tulangannya dipasang nah ini contoh second file tapi diexpose nah pada saat finishing dia tetap menunjukkan second file nya cuma biasanya sih rata-rata kalau basement itu dia pasang lagi kayak panel-panel grc jadi dicet jadi kondisi aslinya tidak kelihatan kemudian ada yang namanya dewall dewall ini dinding panel beton ya nah kalau kita lihat ini ada bentuknya sebenarnya panel-panel satu panel dua panel tiga nah pemasangan juga selang-seling sama seperti second file tadi ada primary ada secondary jadi dinding sekat beton yang dibuat dengan pengocoran beton dalam alur yang telah digali dari sebelumnya jadi dalam pembuatan alur kalian diisi dengan lumpur betonite untuk mencegah longsor kemudian apa namanya diangkat tanah diangkat nah ketika tanah diangkat diganti dengan lumpur betonite kemudian gedung tinggi tujuannya pada gedung tinggi untuk mengikul beban vertikal beban lateral termasuk kekanan tandah hidrostratik gempa serta memotong lapisan akulvier atau lapisan tanah yang mengeluarkan air nah itu fungsinya itu kemudian juga dengan menggunakan pasti menggunakan teknologi betonite dan superma jadi begitu tanah diangkat langsung kita masukkan cairan pengganti oke ini adalah sekuensnya ini peralatannya ada yang namanya dia fragma grabber mesin dia bentuknya grabber untuk angkat tanah tapi ketika bertemu dengan batuan keras atau yang tanah keras nah ini dia menggunakan drill mesin ya jadi dia akan memotong dulu batunya baru dia masuk lagi oke sama seperti second file kita bikin dulu grade wallnya nanti setelah itu dicor nah ini sudah kelihatan nih baru nanti si grabber ini akan masuk ke dalam nah setelah itu pemasangan rangka besinya ini selang-seling nanti ini ini pasti ada yang namanya sparingan ya sparingan jadi nanti ini tujuannya untuk kita pasang ground angkur jadi ada pasangan ground angkur tidak perlu lagi bor si temboknya tapi sudah ada sparingannya untuk pasang ground angkur nah ini sekuensnya selang-seling panelnya ada panel primer ada panel sekundar nanti diantara panel ini ada yang namanya water stop ya jadi mencegah bocoran ini back-castingnya masuk sini nah setiap pekerjaan ini nanti perlu diukur ya ada yang namanya quadrant pass jadi pass verticality dari dinding penahan gitu oke kita lanjut lagi nah ketika kita lihat seperti ini pasti ada yang namanya lifting lifting operation atau pengangkatan nah apa saja sih yang perlu kita perhatikan satu ya color code-nya atau tagging-nya ya sesuai dengan bulan berlaku nah ini biasanya pemeriksaan oleh tim teknisi teknisi alat angkat angkur nanti mereka akan melakukan pemeriksaan color code-nya shape filet-nya kondisi secara visual secara dimension check-nya itu perlu dicek juga nanti kalau memang aman mereka lakukan color code kemudian pada saat mengangkat pastikan ada yang namanya tagline tagline ini untuk mengontrol pada saat beban diangkat atau diturunkan supaya tidak swing kemana-mana atau mau diarahkan ke satu titik nah tapi ketika tagline ini perlu dibantu juga dengan stifistik ya jadi non-conductive tools jadi ketika kita ngambil barang ngambil tagline-nya tidak langsung dekat-dekat di bawah material yang diangkat tapi kita punya alat tarik nah alat tarik ini bisa berfungsi juga sebagai pendorong intinya pekerja tidak boleh menyentuh beban angkat atau mendekati beban angkat apalagi berada di bawah beban angkat nah ini gunakan stifistik alat bantu oke selanjutnya pada saat penggalian ya ini yang nomor 5 proses penggalian setelah dinding dindingnya sudah selesai baru kita mulai melakukan penggalian nah yang perlu dilakukan satu melihat stabilitas pertama ya nanti kalau ada yang perlu digroting terus konstruksi dinding cut and wall atau cut off wall second file atau di wallnya pastikan tidak tembus air terus konstruksi tanah lateral atau supportnya ya lateral support untuk menjaga tekanan tanah terhadap retaining struktur jadi kalau emang tanahnya kira-kira masih tinggi kita jaga-jaganya nah ini kita pasang internal starting seperti gambar yang tadi sebelumnya jadi pasang perkuatan karena tanahnya di dalam sudah kita kuatkan semua jadi pastikan dinding ini kita pasang tahanan atau kita pasang juga turun anchor atau ada juga modelnya ring slap ya ring slap ini kayak top down jadi ini sudah dicor keliling pas gali lagi dicor lagi keliling jadi ini sebagai tahanan supaya retaining wall di ujung tetap tahan tetap kuat oke nah pada saat menggali yang ada persyaratan ketiga yang harus diperhatikan satu traffic di area kerja kedua kondisi fisik area kerja ketiga benda-benda yang tertahanan di bawah tanah tadi terus kedalaman tanah penggalian kadang-kadang kalau yang C tadi benda yang tertanam kadang-kadang walaupun tanah kosong ternyata ada sisa-sisa di bawah ada jalur kabel atau jalur-jalur utilitas lama itu harus di cek kemudian kedalaman penggalian jenis tanah kondisi permukaan air tanah cuaca jumlah shoring atau sistem pelindung yang diperlukan alat pengaman yang diperlukan akses untuk bekerja di ketinggian atau tangga nah kita ngomong bekerja di ketinggian ketika ada lubang itu potensi jatuh jadi kewajiban superantator satu supervisor wajib membuat specific work atau work permit untuk penggalian nanti ada checklist khusus penggalian nanti dari POM atau PM menyetujui general work permit atau specific work permit tersebut nanti safety mentor memperifikasi oh ya sudah aman nanti jangan lupa melampirkan JSA kemudian ada metode kerja aman yang sudah disetujui oleh Mencon nah mungkin juga ada yang namanya gambar ya biasanya dari engineering melampirkan gambar-gambar sekuensi pekerjaan oke kemudian potensi banyak penggalian tadi ya kecelakaan aktivitas underground atau public utilities kemudian kurangnya oksigen atau udara bersih mengurut udara beracun kebakaran atau pemindahan mesin ya dekat tepi galian yang dapat menyebabkan peruntuhan nah untuk lontas ini seperti ini kita butuh bariket atau railing pasang rambu pekerjaan galian dan pastikan seluruh tanah galian ditempatkan minimal 1,5 meter lebih aman ya dari bibir galian bila galian ditinggalkan lebih dari 1 malam pastikan ada railing dan rambu-rambu perpasang dan bila berdekatan dengan area aktif terutama jalur ramai seperti ini pastikan ada sinyal men yang membantu mengarahkan atau mengingatkan penguruh di sekitarnya untuk menghindari lokasi atau bagar galian oke kita lanjut lagi nah risk selanjutnya adalah terkait behavior ya nah ini ada contohnya kita lanjutnya kita lanjutnya kita lanjutnya devagar, mas sem pânico sem pânico deixa a moleque para os outros deixa o salário do pé de pão encaixar na faia fica aí ia matar desceu 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 oke, itu sekilas video terkait desceu nah, kalau kita lihat tadi, kita review lagi, banyak kekurangan ya secara standar K3 ini banyak yang dilanggar ini material galian terlalu pinggir nih, dekat dengan bibir galian walaupun sudah dipasang terpal, tapi ya tetap tidak aman karena dia minimal harus ada jarak dan kedua juga tidak ada penahan atau pengaman sampingnya kalau kita lihat klasifikasi tangannya ini mungkin sudah masuk ke C ya, karena mudah sekali longsor gitu, kemudian pekerja juga tidak punya akses kemudian tidak menggunakan APD yang sesuai kemudian juga tadi cara keluarnya dengan menggunakan beko nah, itu sangat berbahaya sekali ya, jadi di sini untungnya dia selamat nah, kalau dia tertutup lagi tertutup, nah ini akan sangat sulit untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan gitu apakah mau digali pakai beko, apakah gali manual tapi akan tetap butuh waktu dan sementara orang ini mungkin akan kehilangan nafas selama posisi tertimbun dan pada saat penyelamatan juga kemungkinan besar kalau pakai beko, dia akan terkena beko itu sendiri ya jadi memang ini banyak sekali faktor bahaya yang tidak dipertimbangkan saat penggalian nah, orang ini cukup beruntung kalau saya bilang gitu, pada saat sudah diangkat langsung galian ini runtuh oke, selanjutnya yang E pengaturan galian atau excavation yaitu pengaturan penggalian atau penumpukan tanah jadi pada saat penggalian ada metode-metodenya biasanya gali sambil dia mundur atau tanah itu di, apa diestafetkan dari bawah, taruh di tengah tengah, taruh di atas atas baru masukkan ke damtrek ya nah, ini contoh damtrek ini ada yang kurang nih nah, damtrek itu wajib ada penahan apa namanya penahan bannya gitu, ini wajib kadang-kadang dalam setiap proyek ini lupa nih dipasang padahal kondisinya pada saat miring karena bentuknya berupa ram kemudian terkait daywatering nah, ini ada persyaratan amdal bisa diperhatikan sendiri ya nanti ini bisa diikuti jadi pekerjaan daywatering berlangsung selama 14 bulan kalau proyek penggaliannya lebih dan butuh daywatering lebih nah, itu harus mengajukan engine baling nah, kalau daywatering ini lebih masuknya ke ranah engineering dan quality gitu oke, terkait pembuangan tanah atau spill removal jadi ada penamanya penggalian secara horizontal nanti tanah di bawah diangkut secara vertikal nah, ini dengan beko long arm ya kemudian nanti dari situ masuk ke damtrek untuk dibuang atau dipindahkan nah, yang kita perhatikan juga disini persyaratan amdal jadi apa yang diminta amdal itu harus kita wajib kita ikuti satu, mobilisasi alat berat bahan dan material ya, menjaga kebersihan angkutan proyek agar tidak mengotori badan jalan dan lokasi sekitarnya ya dengan menyempatkan cucian cuci tempat cuci kendaraan atau car wash di dalam proyek ya, jadi bahan pengangkat material dan tanah kalian tidak keluar dari proyek dan apa namanya mengurangi taburan debu juga yang masuk ke jalan nah, untuk pekerjaan basement tanah basement dilakukan tidak melebihi kapasitas angkut nah, jadi kalau kapasitas truknya sekian nah, itu wajib dikuti dan ditutup dengan terpal agar tidak mengotori badan jalan kalau mau tahu kapasitas angkutnya berapa ya, pastikan damtrek itu sesuai dengan bugnya aja rata dengan bug nah, kadang-kadang kan masih lebih tinggi dari bugnya ya tapi kalau mau aman memang pada saat tanah dimasukkan ke truk pastikan sesuai dengan kapasitas dari si truknya itu sendiri dari bug truknya itu oke, ini contohnya untuk pencucian pencucian ada dicuci secara manual ada mencuci truknya secara otomatik tapi biasanya jarang yang otomatik pasti orang kebanyakan manual nah, ini juga ada atasnya jadi kadang-kadang tanah itu tidak cuma di banyanya aja nah, di selas-selabaknya ini biasa ada tanah nah, itu wajib dibersihkan juga makanya kita pasang juga seperti ini biasanya oke, untuk pembersihan bodi-bodi samping nah, kemudian pastikan di atas tertutup dengan kerpal jadi pada saat jalan ada getaran tanahnya tidak ada yang jatuh keluar atau terbang tertipu angin oke, masih terkait dengan tadi penggalian tanah nah, ini harus dipisahkan nih antara akses kendaraan dan akses pekerja di mana pekerja masuk alat berat masuk itu dipisahkan kedua juga di dalam proyek jalur alat berat dan jalur pejalan kaki dipisahkan nah, ini contoh pemasangan railing biasanya di bawahnya dia ada pancangnya ditancep baru railing itu dipasang di atasnya nah, jadi memastikan railing tersebut aman nah, ini kemudian metode penggalian secara bottom-up ya jadi, metode penggalian yang paling umum digali dulu semua sampai dapat elevasi tanah terbawah baru mulai pelaksanaan konstruksi dari bawah nah, ini kalau kita lihat memang lubangnya sangat besar ya cukup mengerikan karena satu basement ini bolong nah, ini di samping ini ada yang namanya gerong angkur gerong angkur ya terpasang setiap level penggalian pasang gerong angkur setiap pasang gerong angkur oke, metode bottom-up yang perlu diperhatikan nah, biasanya pada saat konstruksi dari bawah itu akan banyak sekali busi-busi menonjol nah, bahaya tertusuk sangat tinggi nah, biasanya ujung-ujung busi itu kita tutup dengan bibar cup nah, untuk akses jalan kita pasang biasanya ada coupler cover jadi, kadang-kadang swivel clampnya itu suka clamp-climnya itu masih ada menonjol bautnya itu bisa kalau kita emergensi kita lagi lari atau kita lagi jalan evakuasi nah, takutnya terbarat-barat tersandung atau terkait disini nah, biasanya ada coupler cover kemudian juga ada tempat cuci kaki khusus jadi tanah kita nggak berantakan ke ruang meeting biasanya kalau ada MK MK marah-marah tuh kontrakternya datang tanahnya tebal-tebal di sepatunya nah, ini wajib ada tempat cuci sepatu ini ada shower-nya juga nah, ini untuk di lapangan biasanya lebih praktis sih besi-besi ini kita tutup bungkus sama karung tapi di atas karung itu ada balokan-balokan kecil baru kita ikat karung baru kita pasang atau modelnya seperti ini ya dikasok balok kecil kemudian dikasih triflex sampingnya gitu jadi untuk memastikan tidak membahayakan orang yang lewat atau pekerjaan di sekitarnya kemudian selanjutnya yang umum sekarang metode top-down ya jadi cor baru gali cor baru gali cor baru gali nah, ini lebih ke bahaya confined space juga jadi proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan memasang dinding penahan yang tadi retaining wall kemudian dipasang fondasi dan kimpos kemudian pembuatan plat lantai dicor dulu setelah dicor baru dilakukan penggalian bawah tanah jadi dibawah cor-coran ini dilakukan penggalian nah, ini adalah sistem udara sistem pengudaran untuk metode top-down oke, ini contoh di proyek di salah satu proyek di Sudirman ya jadi ini yang namanya ring slab ring slab itu dicor dicor semua keliling kecuali untuk lubang galian itu terbuka gitu terbuka terbuka jadi nanti gali ini mesin yang kecil gali ke atas nanti mesin atas estafet ya dari bawah ke atas langsung masukin ke truk nanti terkeluar nah, teman-teman ini jalur truknya lebih enak sih dan biasanya jauh lebih bersih karena truknya ini gak langsung injek tanah gitu oke, kita lanjut lagi nah, ini biasanya planningnya per lantai cuma kebetulan di proyek sebelumnya nah, mereka lakukan per dua lantai jadi B1, B3, B5 di skip dengan apa namanya dengan pertimbangan bahwa supaya sealingnya lebih tinggi jadi udaranya lebih keluasa gitu nanti kalau cor lantai selanjutnya lebih cepet pada masalah jadi misalnya ada basement 1, 2, 3 nanti longkap satu-satu lantai di longkap satu lantai jadi disini kosong harusnya ada lantai tapi ini jadi kosong gitu memudahkan penggalian juga kemudian secara udara siluasi udara juga lebih aman gitu mungkin kalau disini akan butuh banyak blower nih setiap lantai kita blower kalau ini mungkin lebih ini lah lebih aman nah ini contoh ya ini ring slab nya ini yang area bolong yang akan di fokus penggalian nah ini nanti beko akan masuk ke dalam nih ke dalam tanah gali setapet dia gali keluar nanti yang tengah naikin ke atas yang atas naikin ke dump truck nah ini contohnya B2, B4, B6 berarti di skipnya B5 di skip B3 di skip B1 di skip jadi jauh sirkulasi udara jauh lebih lebih segar ya lebih aman gitu oke ini contohnya kegiatannya ya setelah gali persiapan tanah tadi entah dipadatin pasang link konkret dan lain-lain baru dilakukan pengecoran setelah pengecoran jadi nah dilakukan penggalian ke bawah tanah jadi beko masuk ke dalam sini nih nah masuk ke dalam sini gali-gali ini sirkulasi pasti sumber blower-blower ini ini akan dipasang blower kemudian cor lagi basement part gali lagi ke dalam sampai nanti di bawah dilakukan meton oke ini namanya metode top down metode top down ini biasa dipakai ketika punya lokasi sempit kanan kiri ada gedung nih nah jadi harus digunakan ring sweat takutnya kalau kita gali bolong ke bawah terjadi longsor gedung sebelahnya bisa jadi miring karena tadi tanah di sebelahnya kopong besar kayak tadi kalau kita lihat di metode yang apa namanya coba kita sebalik sebentar yang bottom up nah ini kan tanahnya bolong besar nih nah kalau terjadi sesuatu nanti gedung sebelahnya bisa miring karena tanahnya lari semua ke samping nah ini agak beresiko tapi kalau memang tanah gedung-gedungnya semua medium rise ya nggak lepas seperti ini itu salah satu pertimbangan dari kenapa digunakan metode top down ini oke lanjut lagi nah ini tadi pada saat apa namanya estafet ya dari dalam gali keluar keluar naikin ke atas nanti ada yang namanya temporary protection wall seperti ini supaya tanah itu tidak lari ke dalam lantai yang sudah dicor nah ada yang namanya protection wall oke oke nanti pada saat setelah sampai dasar nah di atas sudah mulai dilakukan pengecoran ya pengecoran kolom ini ada dua nih ada dua jalur masuk yang tengah dan yang atas pak kenapa nggak dari atas aja biar ke bawah takutnya nanti agregat kerikil-kerikilnya begitu jatuh dari atas semua nungkut di bawah jadi dibikin dulu setengah nanti baru di atas diisi lagi jadi diharapkan kerikilnya itu nggak langsung lari ke bawah gitu itu dari engineering nah kemudian setelah itu di bawah dalam sini dilakukan pekerjaan core wall ini dilanjutkan pekerjaan core wall nah yang penting di sini adalah engineering control ya jadi setiap aktivitas dalam proyek itu ada yang namanya aspek engineering ya justru engineering inilah yang sangat menjadi peluang apa yang sangat signifikan dalam keselamatan proyek ya kalau kita bilang level apa namanya level hirati bahaya mulai dari eliminasi substitusi terus engineering control administrasi APD nah engineering control sebenarnya paling paling signifikan karena ketika salah metode semua orang di dalam bisa beresiko apakah bangunannya runtuh atau terjadi kecelakaan kerja itu namanya kuncinya sebenarnya di engineering control jadi pada saat membuat scaffolding metode kerja ini sudah jelas metode seperti apa pemasangan seperti apa orangnya posisi berada di mana nah ini sudah jelas gitu jadi semua harus sudah ada gambarnya begitu juga ini proteksi ataupun supaya tidak terjadi hujan atau terlalu panas nah ini ada proteksi juga itu namanya masuk di engineering control kalau di proyek di dalam safety itu APD training itu sebenarnya masih kulit-kulitnya kulit-kulitnya karena begitu masuk di pekerjaan itulah medan perang yang sebenarnya ya disitulah perang engineering itu sangat penting gitu kalau salah metode bangunannya amruk atau perkuatannya amruk nah itu resikonya juga ke kecelakaan makanya engineering itu wajib tahu juga sistem-sistem yang ada gimana supaya bekerja itu bisa aman oke ya jadi harus ada gambarnya drawingnya wajib nah lanjut masuk ke program implementasi 2018 jadi kita lebih ke safety-nya kalau tadi operational control itu lebih ranah ke operation dan engineering nah ini kegiatan safety-nya kita mulai dari planning dan program ya jadi biasanya ada yang namanya pengelolaan sapon persiapan kerja biasa tukang datang bawa alat bawa orang nah orangnya kita cek KTP-nya apakah sudah 18 tahun periksa surat sehat kemudian periksa alat kerjanya lalu di tagging berarti alat ini sudah aman nah kalau sekarang masa covid mungkin lebih ketat ya ketika datang harus bawa surat antigen kemudian setiap masuk kita cek suhu kemudian kita buat checklist cek suhu kemudian buat surat antigen nah itu wajib nah sebelum bekerja mereka harus melakukan TBM membawa adikad supaya bisa masuk proyek menggunakan APD lengkap dan pada saat pengajuan izin kerja harus ada prosedur JSA, MSDS kalau memang menggunakan bahan kimia gambar juga harus ada kemudian pelaksanaan dan closing izin kerja nah nanti biasanya pada saat pekerjaan ada sanksi atau reward tergantung si safety-nya nanti ketemunya apa gitu kalau ketemunya pelanggaran ya kita stop tapi kalau pelanggaran berkali-kali mungkin bisa kena sanksi atau pelanggarannya memang benar-benar kritikal sudah kita sanksinya bisa berenda atau bisa dikeluarkan dari proyek oke kemudian pemeriksaan kesehatan berat badan tinggi badan tekanan darah kemudian ada krisioner mungkin kalau sekarang ini semua sudah berubah karena ini proyek 2018 ada balance test jadi mengecek apakah orang itu masih seimbang atau tidak kalau tidak seimbang kita bisa bilang apakah darah tinggi darah rendah nah berarti kurang tidur atau lain-lain nah itu nanti ada konsultasi ke para medis di proyek kemudian masih terkait planning juga persyaratan dan rekomendasi alat berat harus punya silo dan sio operator yang bekerja di dalam kemudian pekerjaan di dalam juga harus ada uji harus lulus uji emisi misalnya ya sisa banget pemekaran kalau mesin ini asap yang ngebul kita masuk ke dalam wah repot karena ada NO2 SO2 CO CO2 HC nah ini semua hasil pemekaran mesin ini dampaknya masing-masing ke pekerja oke kita lanjut juga terkait pencahayaan jadi minima 150 lux permengar kelima 2018 dan kalau emang emergensi mati lampu ya kita wajib juga ada lampu di atas helm ini harus rekomendasi ya kemudian pengukuran suhu udaraan kelembapan nah ini standarnya juga dari permengar kelima tahun 2018 ini kegiatan lampangan nanti ada satu persatu kemudian terkait pengudaraan ya ada exhaust dan in-house impact kalau kita bilang jadi pada saat penggalian kita pasti galinya dari tengah ini lubang yang tengah nah disini sudah mulai ada caluran udara yang ke dalam ini mesin yang narik keluar jadi ada perputaran udara exhaust dan impact nya ada ini awal tahap awal nanti tahap kedua ketika sudah mulai samping-samping nah ini ujung ini dipasang juga nih ini sekuensi masuk ini sekuensi keluar jadi nanti ada perputaran udara kurang lebih seperti ini nah teman-teman 5-2018 semua pekerja harus dikeluarkan dari tempat kerja apabila satu ventilasi udara macet atau tidak bekerja dua ada bahaya lain yang mengancam jadi kita pastikan ini tetap menyala oke untuk akses emergensinya nanti ada PC mungkin untuk mempercepat kita ada sweatshirt juga untuk mengeluarkan kemudian orang evakuasi nanti lewat tangga segera ke titik master point di sini juga ada paramedis oke ini akses emergensinya ini master pointnya di sini ada dua lokasi gitu oke ini juga terkait planning penempatan tabung apar di lokasi kemudian juga HSA dan traffic management jadi di sini lokasi penggalian kemudian di sini lokasi pengangkatan untuk besi kemudian kita punya alarm alarm ada di gerbang satu ada di gerbang dua dan di tengah untuk memperingatkan pekerja yang di bawah tanah nanti sekuens truck seperti ini berputar keluar nah untuk area pengangkatan eh penggalian pada saat malam kita pasang juga lampu rotari pada saat pengangkatan juga kita pasang lampu rotari untuk malam jadi warning orang pada saat malam oh ada operasi pengangkatan nah ini itemnya ya termasuk di depan proyek itu kita pasang juga lampu rotari depan gerbang project oke ini saya temporary contohnya saja ada security post at office ada banyak sih ada washing bay tapi saya tidak tampilkan cepet oke ini kita masuk ke proses stop down ya jadi di awal itu ada yang namanya stripping tanah untuk perataan perataan elevasi sorry nah ini seperti ini ya pekerjanya alat berat masuk nguruk tanah gitu kemudian pembobokan tadi second file nya mulai dibobok nih nanti-nanti disini akan dimasukkan file cap disambung file cap atau file cap itu di sana nah ini ada TBM ya sebelum bekerja bekerja TBM dulu kemudian ini tadi alat berat mulai masuk rapian lokasi besi sesuai dengan planning nah kita bikin lantai kerja tadi persiapan ya jadi nanti ada leaf concrete kemudian ada triplex nya baru ini plant beton nya gitu ini pasir nanti pasir ini kan ada kayu-kayunya nih kayu-kayu ini supaya si backisting triplex nya tidak melendut nah ini sih lebih ke teknis ya ke engineering oke nah ini pemasangan ini pengecolan link concrete link concrete itu bukan concrete beton tapi lebih ke concrete untuk apa namanya membantu perkerasan supaya backisting ini rata setelah backisting masuk baru mulai pembesian di lantai kerja nah ini seperti ini ini masih link concrete setelah link concrete dipasang triplex nya untuk backisting nya nanti baru dipasang besi ini nanti akan menjadi area kembalian top down nya oke kemudian dilakukan pengecoran GF pembesian dan mulai pengecoran GF nah ini masih pembesian nah ini sudah mulai disini sudah dicor ini sudah tercor rapi ini avoid nya ini pembesian ini masih tahap pemasangan triplex backisting disebelah link concrete sudah mungkin sudah full disini belum terpasang jadi sekuens nya muter ini stop wear to see untuk safety activity ya tadi kita lakukan training untuk pekerja kemudian pemeriksaan APD pemasangan railing terus ya pengecahkan semua peralatan PBM ya pengukuran alat gas sudah sudah disiapkan fasilitas lainnya sudah disiapkan rambu-rambu ya ini kalau kita kerjasama kalau untuk oh ya ini udah ya lanjut ini tadi tabung gas pastikan flashback restore nya terpasang semua nah ini kegiatan-kegiatan nya ini contoh pengecoran ada ada apa namanya pendah nya supaya kalau hujan konkret itu tidak kena tidak tidak mengurangi dari kualitas beton oke ini sebenarnya ada videonya juga cuma untuk mempersingkat waktu satu video aja oke kita next nah jadi ini ada sekuens nya ada beton umur 15 hari ada beton umur 12 hari ada beton umur 5 hari dan ini yang baru disiapkan 2 hari ini void dengan strating tadi yang pinggir-pinggir sini ini strating ini penguat ini strating semuanya di pinggir-pinggir di pasang strating kecuali yang tengah tidak ada strating nya oke nah untuk pengocoran itu kalau sudah di atas 10 hari baru boleh digali nah karena disini 15 hari dan 12 hari maka arah penggalian di bawah tanah mulai di sini ya lari ke sini jadi nanti ini ada long arm 12 meter dia akan gali ke dalam sementara beko kecil akan masuk ke dalam bawah corcoran dia akan masuk ke dalam nah ini long arm yang besar nanti dia taruh sini nanti dia akan taruh ke damer kemudian disini ada lockup pengalasan stupgol kimfos nanti ini akan ada koplernya masuk nanti sambung ke pembesian oke ini galian tahap 1 ya jadi mesin mulai masuk ke dalam bawah apa namanya pantai beton di bawah tanah nah ini contoh videonya jadi modelnya mas takut ya masuk ke damper oke berang lebih seperti itu ya jadi ini semua adalah area gali bawah tanah nah ini ada yang namanya pengukuran gas ada yang namanya table ada plank jadi disini ada jam ada hasil gas ukur termasuk jumlah orang yang masuk berapa di bawah sana itu di depan pintu masuk di depan tangga masuk bawah mungkin yang masih kurang ya kalau kemarin kenapa orangnya masih pegang gas begini gitu tapi ya kurang lebih kalau udah pegang gas kalau memang disini ada gas beracun pasti dia mulai bunyi otomatis orang ini tidak bisa mendekat tapi pastikan kita mengecek di tempat terdekat ya memang masih ada kekurangan dalam teknik pengecekan gas gitu oke ini gas terus dicek ini pembersihan lantai kerja tadi ada link konkret dan pasir itu semua akan dicopot semua tadi dan dibuang juga bersama material tanah oke kita lanjut lagi ke B2 ya eh masih B1 ya jadi ada tiga zona ya disini masih zona penggalian jadi kita memisahkan antara alat berat dan orang lewat jadi ketika alat berat di sana tidak boleh ada pekerja yang di sana kita batasin ini batas pekerjaan backisting kemudian di tengah ini mulai pemasangan lantai kerja ya mulai lantai kerja kemudian nanti sudah lantai kerja dipasang triplek disini sudah mulai pasang triplek nah ini sudah mulai masang king post stud studnya stud wallnya gitu nanti dipasang koplernya untuk jadi satu rangkaian besi kolom nah sementara di ground floornya tim sudah mulai memasang yang namanya railing-railing begitu lombang masuk terbuka langsung dipasang railing supaya orang tidak masuk ke dalam nah ini tadi stud wall apa king postnya stud wallnya dipasang ini lebih ke teknis sih ini pengelasan jadi setiap mesin last harus punya satu apar tidak boleh satu apar untuk dua mesin last jadi satu mesin last wajib satu apar oke kita lanjut lagi ini pekerjaan pengasahan koplernya tadi setelah dipasang dipasang pembersihan nah ini untuk balokan nanti ada kolomnya juga oke kita next lagi ini pemotongan kerja lapangan tadi pemotongan besi-besi dari board file tadi kemudian ini kualiti lagi ngecek di atas juga ada pembersihan ya ini kurang lebih seperti ini kita hanya monitoring saja kegiatan gitu ada yang tidak aman segera kita tegur atau kita stop kemudian pengecoran basement 1 ya nah di atas ini ini ada videonya kita skip aja nah di bawah sudah mulai pengecoran pengecoran lantai setelah dicor lantainya ditrowel ya ini lantai kerja dengan apa namanya daerah sini masih pasang plywood tapi yang disini sudah mulai dicor lantainya kan sekuensi beter nah kalau mau disini setelah pembersihan ditrowel nah ditutup dengan geotek nanti dibasahin jadi untuk menjaga suhu beton nanti ada thermocouple disini nah itu dari QC yang lebih memonitoring kegiatan tersebut nah untuk pekerjaan lantai dicor kemudian di finish trowel diratakan dulu baru trowel masuk baru ditutup dengan geotek oke ini untuk basement 1 tadi ya disini umur 35 hari 20 hari 14 hari nah otomatis penggalian dimulai dari sisi yang umurnya sudah bagus nah ini lantai kerja nih B1 oke yang tadi ya 20 hari dan 14 hari galinya mulai dari sini sekuensinya nanti kita mulai main long arm yang 16 meter tadi long armnya yang 12 meter ini karena dua lantai yang 16 meter nah jadi mainnya di kanan kiri untuk pengangkatan kanannya nah sementara di ujung sini mulai pekerjaan strating tadi perkuatan second file gitu karena disini tidak ada dinding tidak terlacor jadi kita perkuatannya pakai strating kanan kiri oke sama sih sekuensinya ya alat berat datang kemudian nambah lagi backpointnya turunin ke bawah nah penggalian dilakukan setelah umur betul mencapai 10 hari nah boleh digalik kalau umur di atasnya sudah 10 hari nah ini tetap dilakukan posnya pos pemeriksaan turun ke B1 kemudian ini mulai penggalian sekuensi penggalian ini B1 tapi ini B2 mulai digali ya ini tanahnya sabret-kabret nah sementara di bawah juga mulai ada pembobokan bore pile ini sistem pengudaraan exhaust airan cruise kemudian ini monitoringnya ini udah mulai kolom kolom di B1 sudah mulai jadi nih udah mulai siap dicor ini apa namanya decistingnya hingga lutut oke ini di void sudah ada railing sudah terpasang nah ini pemasangan kimpos ini tadi metode pengecoran kolom ya gitu oke kita lanjut lagi dibawah ada pemotongan besi-besi ya terus pemasangan studbor lagi sama kayak progressnya di B1 tadi perulangan aja di B2 ya pasang apa namanya backisting pasang besi cor setelah di cor ditrowel nah ini kondisi di B1 kolomnya sudah tercor semua yang sisi sini ini belum tercor masih dipasang backisting tapi sini sudah terpasang semua sudah dipasang jaring juga progressnya sudah jaringan terus nah ini monitoring B1 B2 ya ini akses masuknya ini yang sudah di cor ini masih ada perlu digroting juga kepala kolomnya oke ini B1 ini B2 jadi safety bantu monitoring nah ini tadi strating dipasang setiap turun lantai pasang strating karena di sini bolong si second file ini tidak ada perkuatan jadi perlu ada strating oke ini dari tampak keluar nah ini strating-stratingnya seperti ini jadi untuk penahan tanah gitu nanti stratingnya akan dibuka setelah ada RAM nanti ini akan jadi RAM RAM masuk jadi RAM mobil ini mungkin mobil masuk ini mobilnya keluar dari sini nah setelah ada RAM baru strating ini mulai dibuka karena di sini umurnya sudah 19 hari dan 15 hari sekuens pekerjanya mulai dari sini kurang lebih sama ya jadi di sini langsung ada dua loangnya di dua sisi jadi satu sisi aja mainnya nanti buat tarik keluar ya sama ya jadi memisahkan antara mesin dan orang ini orang akan bobok nih ini kan belum dibobok tapi orang nggak boleh melalui mesin juga nggak boleh masuk sini karena di sini batas orang orang bekerja ini B1 ya tampak B1 ini tampak B2 sudah tercor tinggal kolamnya belum terpasang ini tampak B3 ini masih sibuk dengan aktivitas penggalian ya ini activity safety selama pekerjaan ya ada induction ada pemeriksaan kesehatan terus menerus mungkin kalau COVID treatmentnya udah beda beda sesuai dengan regulasi yang terlaku ini masih ada safety talk PBM dulu belum ada apa namanya social distance orang masih kumpul seperti biasa ada senam pagi sama-sama kemudian pengecekan gas berjalan kemudian ada environment check juga pengukuran kelembapan suhu, bising, cahaya ini laporan pengukuran lingkungan misalnya kita ambil titik A, B, C, D, E, F, G, H nah misalnya untuk suhu berarti di sini suhunya masih tinggi nih butuh blower karena 28 nah ini butuh blower butuh blower perlu tambahan blower karena suhunya masih tinggi misalnya kemudian kelembapan juga di sini masih tinggi nah ini butuh blower biasanya ada pekerjaan last atau apa itu suhunya tinggi kemudian parameter bising misalnya oh daerah sini titik bising berarti karena ada alat berat sama blower blower itu biasanya agak bising nah jadi setiap pekerjaan yang masuk ke dalam sini harus pakai earplug setiap pekerjaan harus pakai earplug ini pemaparan ambang batas kebisingan sesuatu yang permenang kelima dari 12 ini juga cahaya kalau ada yang kurang kita minta tambah lampu tambah lampu kemudian ini monitoring B1 B2 B3 jadi di atas sudah rapi ini mulai udah rapi juga nah di bawah masih proses penggalian terus ini pemeriksaan pekerja tadi ya jantung, paru-paru, hipertensi, anemia nah ini bahaya para medis ada para medis kita yang melakukan pengecekan kemudian para medis juga melakukan pengecekan ke kantin ya importantnya nanti ada itemnya apa aja ada sanitasi, makanan, personal hygiene, dan APD ini railing progress ngecekan railing supaya mencegah orang jatuh ya monitoringnya setiap hari terus ngecekan lubang-lubang yang belum terpasang railing kita pasang apa namanya safety line dan tali ya untuk kemudian pemasangan rambu-rambu awas resiko jatuh awas gas bertekanan nah ini ada botol sabun botol sabun ini sebelum digunakan si operator welder itu harus cek dulu nih apakah terjadi kebocoran yang biasa akan berbuih nah itu kita minta setiap troli tabung gas harus ada sabun ini scaffolding, tutup lubang ini bangkinnya tadi ya setiap pekerja bangkinnya itu harus ada ini nya dan ada MSDS nya MSDS nya biasa digantung di belakang ini juga sama ini tabung gas sama tabung gas ini exit nya ini pintu masuk jadi pintu masuk ditulis minimal wajib helm, rompi, sepatu nah nanti di dalam ada simpan body harness apa namanya ini APD loss itu di boxnya mereka masing-masing oke ini juga tempat penyimpanan MU nah ini ada MSDS nya DECON 175 ada MSDS nya ini untuk pekerjaan di workshop kita pasang juga terkait belaya ergonomi apar kita cek apar setiap bulan kemudian general cleaning nah ngecekan tagging ini oleh mekanik mekanik yang memasang tagging dan dia tidak setia untuk memastikan semua peralatan dalam kondisi aman ditutup lubang ya rambu-rambu ya nah kemudian pemeriksaan mobil crane CEO silo nya harus lengkap ini untuk konkret pump yang periksa siapa ini adalah laporan dari chief mekanik nya bukan safety yang periksa mekanik nanti safety cuma datang verifikasi sudah ada CEO nya belum oke dokumen nya mana oh disimpan di dokumentasi di mekanik atau team equipment lapangan ya ini sama oleh mekanik juga alat listrik ya semua harus ada cover nya kalau tidak ada cover nya tidak boleh masuk nah ini tadi ya weekly inspection ya inspeksi lapangan ngecekan lapangan kemudian ada fogging juga ini juga penyetopan misalnya ini tidak ada belt nya tidak ada cover nya nah ini tidak boleh dipergunakan ini tadi temuan tabung gas bocor kalau kita kasih air sabun tadi berbuih nah maka tiap troli wajib kita taruh air sabun nah segera tabung nya kita amankan sudah boleh dipakai karena sudah bocor ini meeting dan inspeksi kemudian ini HRC monitoring ya bungum-bungum aja ini pekerjaan finishing apa namanya basement ini dia pakai apa Irmaf ini terkait kesehatan ya abate ya kemudian ya lain-lain kegiatan ini toilet toilet staff dan toilet pekerja nah tadi penyimpanan B3 ya B3 itu harus ada label nya semua harus ada MSDS nya semua lengkap kemudian rumah B3 cair juga ada MSDS nya termasuk di gudang B3 nah ini wadah-wadah ini dinepel setiap sabun wajib menempel botol-botol nya dengan logo-logo bahan kimia jangan sampai nanti ada yang minum dilihat aqua kalau nya pasti minum thinner oke ini rumah limbah tadi ada spill kit nya juga ada aparnya disini juga ada dokumentasi manifest barang yang masuk apa aja yang di keluar ini fasilitas lingkungan ini kebersihan project jadi jangan sampai ada tanah-tanah yang bercecaran di luar ya itu di cek semua kebersihan ini ada general cleaning kemudian ya ini pembersihan project aja kemudian ini ada washing bay ada grease thread ada bak kontrol air buangan kemudian ada penghijauan project ada kalung ikan nya juga ini tadi abatnya kayaknya udah ya oke ini untuk bedeng ya ada kamar mandi koridor ruang tidur mungkin kalau covid sudah gak bisa mandi rame rame gini lagi ntar ada toilet nya oke tadi yang dilakukan pada saat kemudian pengukuran gas terus pasangan papan monitoring di pintu masuk untuk turun galian terus blower harus menyala 2 jam sebelum pekerja turun ke jam galian jadi pekerjaan jam 8 mekanik harus sudah nyalain blower jam 6 kemudian pengukuran lingkungan suhu, kelembapan bising cahaya dan cahaya ya di area kerja galian penggunaan buka tutup point tadi atap yang mobile bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan kemudian ada sirkulasi udara pengambilan udara itu semua dari GF terus pembatasan area antara pekerjaan dan kendaraan alat berat kemasangan safety line score light agar dinding void tidak tepat ketabrak alat berat terus ada paramedis kemudian inspeksi kantin laporan bulanan kesehatan ke dokter pusat dari paramedis nanti ada laporan ke dokter di pusat ini paramedis hiperkes dan dokter kemudian follow up temuan MCU ke dokter paramedis lapangan dan observasi 2 mingguan selamat kegiatan berlangsung oke, kurang lebih itu dari saya saya kembalikan ke ini kali ya ke admin oke, makasih oke terima kasih Pak Justanto lengkap sekali ya ya, makasih Pak kita lanjut kembali terima kasih atas presentasinya Pak Justanto sangat menarik sekali topiknya berikutnya di session kedua pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua namun sebelumnya jika ada informasi penting akan ada informasi penting buat Bapak Ibu teman-teman semua oke, dari kami ya mohon nah, ini informasinya jadi buat teman-teman yang mau apa namanya menyaksikan kembali video-video terkait dengan webinar nanti bisa masuk saja ke YouTube channel KC Denny ya nanti bisa di klik aja langsung di ketik KC Denny di YouTube-nya kemudian nanti disini kita ada beberapa video-video informatif sekali ya terkait dengan K3 untuk Bapak Ibu sekalian nah, kemudian selanjutnya nanti ada beberapa pelatihan-pelatihan juga di bulan Mei mulai dari ahli K3 umum kemudian auditor SMK3 di tanggal 24 sampai 31 Mei 2021 kemudian ada ahli K3 listrik tanggal 27 Mei sampai 15 Juni 2021 kemudian ada teknisi K3 listrik 28 Mei sampai 5 Juni 2021 ahli muda ya khususnya ini untuk topik materi hari ini jadi Bapak Ibu yang belum tersertifikasi hal ini muda K3 kontruksi bisa langsung nanti kita ada di tanggal 28 Mei sampai 5 Juni 2021 harga khusus satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 kontruksi nanti kemudian ada supervisor perancah di 29 Mei sampai 5 Juni 2021 dan petugas P3K ya 28 Mei sampai 3 Juni 2021 kemudian ada petugas peran kebakaran kelas D dari 2022 sampai 27 Mei 2021 nah kemudian untuk jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelatihan-pelatihan tersebut nanti bisa langsung telepon ke call center kita 021 22 54 5432 atau yang mau hubungi langsung nanti bisa WA ke Ridwan 0813 777 08508 kemudian untuk Instagram MediaTama nanti ada di at MediaTama kemudian Facebooknya di Tama MediaTama sertifikasi Youtubenya ada di Kaci Denny dan kita ada sosial media TikTok juga untuk nanti ada di akun Kaci Denny dan ini untuk akun websitenya ada di www.mediatama.co.id nah kemudian untuk jaket gaul boomers harga 375 ribu Bapak Ibu bisa dapatkan dengan syarat sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum kemudian kedua share sebanyak-banyaknya link YouTube Kaci Denny ke Facebook LinkedIn dan IG ke Instagram kemudian yang ketiga follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kaci Denny setiap Jumat nantinya kita akan tentukan pemenangnya nah ini adalah jaket boomers yang udah kita berikan ya baik ke instruktur ke peserta dan lain-lain jadi jaket gold boomers MediaTama jaketnya praktisi K3 Indonesia oke boleh di stop ses film ini adalah pemenangnya yang minggu kemarin Bapak Ibu semua selamat kepada Bapak Rizky Egar Winarko yang sudah like sebanyak-banyaknya di YouTube Kaci Denny dan share juga dan di TikTok Kaci Denny dia sudah melakukan like sebanyak-banyaknya terbukti dari mana terbukti dari ini Facebooknya yang sudah share semua terkait dengan YouTube-nya Kaci Denny jadi Bapak Ibu semua yang ingin dapat jaketnya Kaci Denny seperti ini jaket boomer Pilot MediaTama silahkan share sebanyak-banyaknya di Facebook, IG dan like juga di TikToknya Kaci Denny kita akan cek satu persatu siapa yang akan jadi pemenangnya untuk Jumat ini silahkan Bapak Ibu semua baiklah saya akan pilih pertanyaan yang relevan dengan topik hari ini bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik kami akan hold dulu ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian pertanyaan pertama di sini yang sudah ada di Q&A yang sudah masuk ini pertama dari Pak Dodi Charles Pak Justanto kita akan apa namanya Q&A nih jadi Pak Justanto di sini bertanya selamat siang saya Dodi dari Lubuk Linggau mau bertanya di tempat saya bekerja saluran pembuangan lebih tinggi dari lantai basement atau lantai bawatan konstruksi dan bahan yang digunakan sudah sesuai standar dan pengerjaan sesuai standar kenapa air masih ada rembesan mohon dibantu solusinya silahkan Pak nah terkait teknis itu biasanya dari engineering dan MK satu masalah cuma biasanya sih kalau memang ada air buang air itu ya paling solusinya dibuang keluar karena konstruksinya sudah jadi kayak kita kan di inawan itu kita basementnya sampai basement 7 nah basement ini kadang ada tembusan dari second pile nah itu kan biasa ada gaternya pinggiran nah itu dibuang ke sampit nanti sampit buang ke pompa memang kontinus terus nah tapi kalau memang banjirnya banyak nah itu biasanya dari metodenya dari awal dari engineeringnya perlu di review lagi nah apakah ada kesalahan bahan atau apa biasanya sih kalau sudah dicor udah meton sudah rata terus di bimbing wawah sudah aman ya biasanya sih rembesannya rembesan kecil gak akan sampai banjir gitu ini pertanyaan ini pertanyaan teknis di teknik sipilnya Pak ya gak ada hubungan ini K3 nya ya oke Bapak Ibu semua kalau mau pertanyaan kita bahas tentang K3 nya ya keselamatan dan kesehatan kerjanya di bidang konstruksi bukan ke teknis bagaimana cara membangun proyek konstruksi ya maksudnya kalau ada teknis-teknis kayak gini gak relevan dengan pertanyaan silahkan dilanjutkan lagi ya oke untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Suhandi Purnomo berapa jarak antar shoring yang diperbolehkan silahkan Pak Jifanto nah di kan kita sudah punya standar ya metode shoring nya itu tapi kalau gak salah di present basis dan tunjukkan yang modelnya apa yang dari kayu nanti saya terbaik share lagi ya balik lagi kita ke rekomendasi teknis nanti kan dari OSRA itu agak muncul nah biasanya sih sudah dari engineering bentar kelihatan gak kelihatan Pak bentar 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 saya cari nah ini yang minimum nih nah ini minimum shoring nya ya ada lebar lebar galian 3 3-6 6-9 9-12 12-15 nah balik lagi pemilihan materialnya apakah mau kayu atau apa itu balik lagi ke dari engineering nya kita gak masuk terkait maksimum lebarnya karena disini semua sudah ada standarnya sih dari OSRA gitu jadi kita tidak lagi melakukan perhitungan tapi sudah ada tabel nya nah lebih seperti itu ya kelihatan ya ini ya slide nya ya kelihatan Pak ini yang minimum nih minimum requirement ini untuk struktur tanah tapi kalau untuk yang yang lebih pabrikasi seperti ini nah pabrikasi ini lebih lebih apa namanya fleksibel nanti mereka bisa custom ya panjang shoring nya berapa gitu tapi balik lagi tetap mengikuti dari kaedah-kaedah yang sudah ditentukan standarnya standar pabrikasinya apa yang dipakai gitu sebaliknya yang kita perhatikan disini terkait akses kemudian terkait apa namanya pekerja sendiri ya APD nya pengukuran gas nya dan lain-lain nah ini yang kita perhatikan pencegahan longshore nya apakah sudah memadai kalau menurut kita kurang coba kita diskusikan lagi ke team engineer seperti ini seperti ini kan kita bisa lihat langsung kalau di kondisi kejaman kalau tangganya masih kurang panjang misalnya gitu atau perlu selubingan kemudian itu oke itu ya Pak Suhandi Purnomo terima kasih Pak Jutanto kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tipe Pak dari Pak Herodirgantoro untuk jenis tanah tertentu misalnya terlalu berlumpur banyak batu atau jenis tanah lainnya apakah ada treatment tertentu untuk dalam penggalian ya tergantung dari ini ya tadi tanah berlumpur atau batuan ya tergantung dari kedalaman tanah tergantung metode yang mau dibakai apa gitu kalau memang tanahnya sempit nah lokasi sempit ya memang harus ada dinding penahan seperti ini soring dan apa namanya cleansing ya soring dan shielding tapi kalau tanahnya luas sebaiknya sih berlumpur itu lebih baik di sloping sih lebih enak nanti ada geotex pakai ground langkur gitu tapi balik lagi itu keranahnya engineering gitu kita hanya memastikan apakah kira-kira metode yang sudah dipakai sebelumnya kalau treatment khusus pasti dari engineering mereka yang lebih tahu karena mereka punya data profil tanah tadi gitu seperti itu oke terima kasih pak seperti itu lah jadi ada treatmentnya jadi langsung dari engineeringnya pak ya kita nggak bisa mengambil keputusan operasi ya sampai kita mengambil keputusan karena kita bukan spesialis di bidang tanah tapi kita tahu metode apa dan secara keamananya apa saja yang belum tertentu di jadi client seperti apa ya nanti kalau memang kita ragu coba tanya ke engineering pak bapak dasarnya bikin seperti ini bagaimana kita bisa tanya tapi kita tidak menjadi pengambil keputusan mungkin solusi bisa diambil bersama sama-sama meeting meeting dari engineering mungkin ada dari project control secara budget ya dari safety ada juga masukan-masukan item ini yang harus kita penuhi nanti dari mereka solusi seperti apa nah balik lagi keputusan dari team management seperti itu baik pak terima kasih nah kemudian ada lagi nih pak dari bapak Muhammad Taufik untuk uji emisi berapa lama sekali wajib dilakukan dan untuk jenis alat berat apa saja yang harus di uji emisi pada pekerjaan galian terowongan pak oke pada dasarnya uji emisi itu mengikuti peraturan ya biasanya sih kalau pekerjaan galian kan selama 6 bulan ya itu biasanya masih masih oke biasanya per 6 bulan harus dicek atau per 1 tahun nah balik lagi tergantung juga ada kebijakan dari NK gitu tapi biasanya kalau durasi proyek sih 1 kali jalan 1 kali gali 1 kali aja uji emisi di awal aja gitu nah untuk alat berat ya mungkin setiap alat berat yang masuk ke tanah perlu kita cek perlu cek uji emisi terutama kalau memang akan masuk di area tadi di bawah kolom kalau memang biasanya saya masuk hanya beko ya beko aja untuk pengalian belum tahu kalau ada gudoser atau apa ya pastinya kita cek juga jangan sampai masuk ke dalam dalam kondisi ngebul ngebul itu ya malah beresiko juga buat orang melepisi paling enggak biasanya di awal di awal sudah dilakukan jemisi sudah oke atau enggak ada juga dari tahunnya gitu tahun 2 tahun masih bisa tapi nanti ada hasil labnya lebih awal oke Pak Denny untuk selanjutnya kita langsung ke apa langsung ke ini aja sesion 3 ya Pak ya ya langsung ke sesion 3 oke baik temen-temen kita langsung ke sesion 3 jadi masuk ke sesion 3 bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara silahkan klik tombol resen yang ada di layar visi Bapak Ibu semuanya kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara oke disini sepertinya udah ada yang resen mungkin dari Pak Victor Risman daily kita persilahkan untuk berbicara silahkan Pak Victor Pak Victor lanjutin om selamat siang bapak apa suara saya terdengar terdengar pak makasih penanyian saya terkait ini ada dua hal ini yang pertama kalau di konstruksi misalnya Kementerian PU yang kita mengajut permainin PU21 Itu kan ada kewajiban bahwa setiap rencana-rencana mitigasi bahaya ini, resiko ini dituangkan di dalam format RKK ya Pak, yang IPRB. Segala macam tadi, kalau katakanlah untuk pekerjaan penggalian ini, segala macam tadi yang Bapak jelaskan tadi, apabila tidak tertuang di dalam format tersebut, di dalam kolom rencana pengendalian, itu apakah bisa kita, katakanlah misalnya something happen ya Pak, terjadi gitu ya, di hal-hal yang tidak diinginkan, apakah itu bisa diklaim ya Pak, kok ini tidak dilaksanakan, kok ini tidak dikendalikan, kok ini tidak dibuat seperti ini, karena di rencana pengendaliannya tidak ada, karena kalau kami beberapa kali mempelajari contoh-contoh rencana pengendalian yang dari penawaran para kontraktor ini, cenderungan banyak kami pasti, Pak. Karena di Panitia Lelang pun juga konten dari format IPRB itu tidak dijadikan bahan evaluasi. Nah, ini bagaimana Pak, kalau misalnya tadi rencana-rencana pengendalian dan mitigasi tadi, pemasangan shoring, pemasangan sloping, terus kemudian ada yang, ya tadi macam-macam itulah. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, itu kan rencana pengendalian ini kan pakai duit, Pak. Nah, nyambung pertanyaan saya yang tadi, kalau di proyek konstruksi ini kan sekarang BK3 ini dibayar, Pak. Nah, kalau tadi semua rencana BK3 tadi tidak tertuang di dalam rencana pengendalian, kira-kira boleh dibayar enggak? Boleh dimasukkan dalam biaya penawaran enggak? Mungkin itu saja. Terkait tadi yang pertama RKK ya. Jadi, ada item yang belum masuk dalam proses penawaran tender ya. Biasanya kalau RKK itu kan, saya enggak tahu kalau di PRR, tapi kalau di swasta kayak seperti migas itu nanti ada yang namanya proses CSMS. Jadi, semacam pengajuan safety plan pertama nanti direview oleh owner, nanti owner akan cek kira-kira apa saja yang belum masuk nanti akan jadi klarifikasi. Jadi, klarifikasi tender. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kalau untuk di RKK ini ya memang di awal perlu ada, penyusunan ini perlu dilakukan oleh tim safety-nya. Ya, petugas K3 ya. Atau kita bilang AK3 mudanya. Karena mereka yang sudah bersertifikasi dan sudah langsung berkaitan dengan regulasi ya. Sudah belajar. Nah, kalau RKK itu tidak disusun oleh spesialis safety, mungkin akan banyak item-item yang kelewat. Dan ketika item itu kelewat, maka secara langsung di budgetnya tidak akan keluar. Nah, misalnya contoh aja kayak jamban. Jamban kan ada minimum dan maksimumnya juga. Nah, itu aja kadang-kadang seling kelewat gitu. Berapa banyak jumlah jamban yang harus kita siapkan. Apalagi untuk item safety yang lebih krusial seperti ini, nah itu perlu disusun oleh tim AK3 mudanya atau ada yang namanya tim apa ya, petugas ya, petugas ya, petugas K3. Di bawah ini ahli muda ada lagi petugas K3. Yang sudah mempunyai SKP ya. Kalau di PWPR apa sih? SKA ya. Sertifikat Keterangan Ahli. Sertifikat Keterangan Ahli. Nah, itu yang menyusun RKK-nya. Nanti biasanya kalau di RKK sudah keluar, pasti pada satu nyusunan budget itu akan keluar juga. Kita nggak tahu, kalau di PWPR di-review lagi nggak susunan RKK-nya apakah sudah sesuai dengan persyaratan kerja atau apa namanya, urutan kerja atau tidak. Nah, kalau di lapangan tidak ada di RKK dan harus ada budget dan wajib dilaksanakan ya, nanti itu kesepakatan bersama Pak. Kita keluarkan surat pohonor bahwa ada kebutuhan safety yang ini-ini, nah nanti ada apa namanya, ya meeting khusus lah. Mungkin ada surat RFA ya, request for info atau pengajuan amandemen kontrak gitu, atau nggak adisional post-kontrak. Nah, itu diajuin ke pemberi kerja biasanya. Seperti itu. Karena di RKK tidak muncul. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan juga sih. Secara budget ini memang agak sulit kalau di luar belum, apa namanya di RKK di awal belum muncul. gitu. Jadi rancangan K3-nya, K2-nya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Paling nggak ya, itu harus ahli K3 yang nyusun. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Di unmute dulu, Wan. Suaramu nggak masuk. Ya, terima kasih Pak Justanto atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan di raise hand. Kalau nggak, langsung dijawab aja tuh. Ada banyak pertanyaan yang masuk tuh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Justanto. Yang Pomo aja, Pak Pomo di bawah. Oke. Di sini dari Pak Pomo bertanya, selama siang, tim K3 sering beda pendapat dengan engineering? Ya, itu biasanya. Mohon izin bertanya untuk pemasangan reling galian apa harus dari pipa, boleh dari bambu atau kayu. Mohon pencerahan termasuk regulasinya. Silahkan Pak Justanto. Reling galian. Oke, kalau reling galian, balik lagi kalau kita bicara regulasi, dia hanya menjelaskan wajib pasang reling. Tapi mungkin tidak dijelaskan apakah dari bambu, dari besi. Tapi kalau kita ngomongin teknisnya, kita lihat ke standarnya. Rekomendasi dari osa misalnya. Nah, itu bilang apa? Nah, di kontrak apakah konger itu memang mengacinya ke osa atau tidak? Nah, tapi balik lagi, antara besi atau bambu ya, balik lagi nanti keputusan dari manajemen. Kalau kita mengajukan reling dari pipa, kalau dari manajemen minta dari bambu ya, itu keputusan mereka. Tapi saya pikir, nggak ada reling dari bambu ya, jarang. Untuk pekerjaan kalian, nanti ingat aja. Di JSA-nya, di Hirades-nya, di review aja lagi, apakah bambu itu sudah memilih syarat atau tidak? Nanti kan ada reviewnya. Nah, balik lagi, teman-teman yang mesti lebih spesifik ketika mengajukan kemanajemen. Alasan mereka pakai bambu apa? Kalau bambu kan kita bilang secara material misalnya kena hujan, kena panas, apa iya masih bagus gitu. Dan klasifikasinya seperti apa gitu? Standar bambu itu engineering ambil standar dari mana? Kalau dia ngomong dari osa, boleh kok pakai bambu? Ya udah, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada standarnya ya, itu mesti dipertanyakan lagi gitu. Apakah sudah dikalkuasi? Nah, reling itu kan minimal ada standar ketahanannya ya. Berapa kilo tahanannya. Nah, itu harus dicek lagi. Balik lagi sih, dasar pakai bambu itu apa? Ditanyakan. Itu kalahnya ngomongin budget ya. Kalau kita ngomongin osa, kita punya gitu. Terima kasih Pak Justanto. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Pak Denia. Dianut Pak. Sinar Simbolon, Pak Sinar Simbolon. Satu lagi ya. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir dari Pak Sinar Simbolon. Jadi beliau bertanya, izin bertanya untuk permit izin kerja bekerja di penggalian atau confined space, apakah dilakukan tiap SIP atau selama proyek dilaksanakan? Terima kasih. Silakan Pak Justanto. Apa dilakukan? Dilakukan selama proyek dilaksanakan. Jadi membuat work permit itu, apakah pada saat untuk pekerjaan itu saja, atau per minggu, atau per hari, atau per bulan, atau satu kali pekerjaan, satu kali permit? Nah, itu gimana mekanismenya untuk work permit? Kemarin sudah dibahas juga sih sebenarnya. Silakan Pak. Jadi kalau izin kerja, balik lagi ke regulasi perusahaan. Ada perusahaan yang memang membuat izin kerja dalam jangka waktu seminggu. Tapi ketika kita bilang seminggu, mereka ada checklist hariannya. Nanti ada item item harian, dan itu harus diterifikasi, walaupun seminggu jangka waktu masih berlaku izin kerja. Tapi setiap hari itu wajib, Pak. Wajib diperiksa. Sesuai dengan risk-nya. Jadi tidak boleh begitu sudah bikin, walaupun satu minggu sudah ditinggalin, tapi tetap di situ ada checklist verifikasi yang dilakukan setiap hari. Nah, biasa juga ada banyak sih, ambil perusahaan itu setiap hari bikin izin kerja. Jadi supervisor harus tahu pekerjanya di mana, kemudian bahayanya apa, apakah sudah diamankan atau tidak. Kadang-kadang hari ini pekerjaan pengelasan. Oke, aman. Eh, tapi besoknya ada lagi pekerjaan pengecatan. Nah, itu kan jadi overlapping. List-nya beda lagi, treatment-nya beda lagi. Jadi memang izin kerja harus setiap hari untuk memonitoring juga bahaya di lapangan apa saja supaya tidak saling bersinggungan. Kalau kita tinggal begitu saja ya, nanti begitu ada masalah, kita baru kaget loh, ternyata ada izin kerja ini yang saya keluarkan. Nah, itu ternyata bertaburan. Itu salah satu kenapa izin kerja harus setiap hari. Walaupun seminggu harus ada verifikasi. Biasa ada checklist-nya. Ceklis apa yang harus dilakukan. Terlalu seperti itu. Oke, jadi izin kerja boleh dibuat untuk satu minggu atau satu kali pekerjaan, tapi setiap hari harus dipantau apakah ada perubahan dari sisi manusianya, metode kerjanya, alatnya, kayak gitu Pak ya, untuk memastikan si izin kerja tadi masih relevan atau tidak di lapangan gitu ya Pak ya. Oke, ini ada tambahan dari Bapak Insinyur Yunus Asruan. Katanya, di proyek Kementerian PU, katanya, harus ahli K3 konstruksi minimal pendidikan S1 teknik sipil dengan pengalaman 5 tahun. Katanya ya, sertifikatnya SKA LPJK atau SKA dari, atau sertifikat dari LSP yang sudah terlisensi dari Kementerian PU, seperti dari LSP K3 konstruksi. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di topik kita yang kemarin ya, mengenai regulasi dan perundangan K3 konstruksi. Silakan Bapak-Ibu semua ditonton di sana. Kita pembahasan mengenai kompetensi K3 konstruksi, baik itu yang Kemenaker, yang BNSP, ataupun yang dari SKA LPJK. Silakan tonton di sana ya, kita nggak akan bahas lagi di sini. Yuk, silakan, Rikwan. Oke. Baiklah, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita hari ini yang luar biasa. Sehingga Bapak-Ibu dan teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Pak Justanto, kami persilahkan. Closing statement ya? Dari saya sih, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan inilah, apa namanya, kawasan baru ya. Mungkin hal yang sebenarnya sih simple aja. Kita safety sudah tinggal mengikuti standar, tidak perlu ada inovasi atau apa. Kalau memang ada kondisi-kondisi di lapangan yang tidak sesuai atau di luar dari standar, nah itu wajib. Harus ada engineering terlibat, harus ada operasi terlibat, harus ada projek kontrol yang terlibat. Dan nanti setiap pengajuan itu akan diajubkan ke MK biasanya, pengawas. Apabila ada persendirian dari situ, nanti justifikasinya banyak. Karena biasanya kalau ada perubahan, ada budget biasanya. Nah budget-budget ini yang kalau memang tidak bisa diindari, ada additional cost dan lain-lain, itu nanti bisa dibicarakan level pemanggimen. Paling nggak itu sih dari saya, semoga imunnya bisa bermanfaat. Dan apa yang saya lakukan selama ini di lapangan, ya itu sesuai dengan aturan. Selama kita lakukan sesuai aturan, ya nggak ada masalah sih biasanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Justan Tomongan. Wah, luar biasa materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email, ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang selesar-besarnya atas kesediaannya kepada Bapak Justan Tro sebagai narasumber hari ini untuk berbagi ilmu sering-sering terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Justan Tomongan diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini, dari awal sampai dengan akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak-Ibu semua. Lebih dan kurangnya, mohon maaf, saya Ridwan sebagai host, dan juga Pak Deni, yang sudah menemani. Saya akhiri bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar media TAMA berikutnya. Terima kasih Pak Justan Tomongan. Pak Ibu semua, ingat ya, nanti jam 13 kita ada webinar mengenai K3 Perancas. Silahkan join ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.